STH Season 7, Nona Kesempurnaan Kilin adalah eksistensi legendaris yang berada pada tingkat naga yang sama. Itu selalu ditulis dan dibicarakan melalui mulut ke mulut, karena zaman kuno tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Seperti naga legenda, hanya garis keturunan yang tidak murni dari mereka yang hidup di dunia fana dan sering keliru sebagai naga nyata, misalnya naga sungai. Kilin juga seperti ini dan tubuh mereka yang sebenarnya tidak ada dalam dunia fana, hanya garis keturunan yang tidak murni hidup dari zaman kuno dan hanya tampak serupa tetapi bukan kilin yang asli, dengan demikian disebut sebagai binatang kilin. Meskipun darah surgawi di dalam binatang purba dari garis keturunan darah tidak murni ini telah lama menjadi tipis, itu masih sangat kuat dan kekuatannya bisa dibandingkan dengan iblis besar. Tokoh yang datang memiliki sembilan binatang kilin menarik kereta, pintu masuk yang begitu mencolok hanya membuat satu tertegun. Cici-ci. Puluhan pelangi mistis membuka jalan sementara sembilan binatang kilin berlari kencang dan akhirnya berhenti sebelum gundukan makam kaisar iblis. Kereta giyok itu cerah dan cemerlang, hanya menguntungkan saat awan merah mistis melayang. Ini tidak kekurangan biasa. Penatua dari Tanah Suci Al-Kait berkata dengan suara kecil, ada sosok yang kuat dalam keluarga Ji yang mengendarai kereta yang ditarik oleh sembilan naga sungai, dengan perbandingan jelas bahwa orang di dalam kereta itu tentu memiliki status yang luar biasa. Petik 2 Seorang ahli keluarga Ji mendengar ini dan tertawa getir, orang yang mengendarai mobil yang ditarik oleh sembilan naga sungai adalah paman kepala keluarga kami. Orang ini memiliki rombongan yang sangat mencolok sehingga bahkan jika dia bukan kepala keluarga dari keluarga aristokrat kuno, dia pasti akan memiliki status yang sama. Petik 2 Para kultifator dari Al-Kait Secret Ground dan keluarga Ji semuanya khawatir dan tidak berani maju untuk memberikan salam mereka karena mereka semua terpana oleh sosok kuat misterius yang tidak mereka ketahui. Beberapa wanita dari Tanah Suci dan Ojade sedang berdiskusi dengan lembut tetapi tidak tahu siapa tokoh kuat itu. Sembilan binatang kilin terhenti total, tetapi tidak ada gerakan dari dalam kereta giok. Sosok yang kuat dari dalam gerbong tidak keluar seolah-olah dia diam-diam menunggu sesuatu. Di sisi lain, perahu mistis yang terbuat dari batu giok surgawi melayang di udara tanpa mendekat seolah-olah takut dengan kereta giok. Jelas bahwa ini hanya partai maju dan lebih banyak dari sekte akan mengikuti. Sudah jelas bahwa sebelum pagi tiba, daerah ini sudah akan dipenuhi oleh hampir seribu orang dan ketika berita itu menyebar dengan ama, tempat ini akan penuh dengan aktivitas karena gundukan makam Kaisar Iblis akan menarik perhatian semua petani di Tanah Tandus Timur. Makam Kaisar Iblis besar yang muncul, ini terlalu penting dan bahkan tempat suci yang jauh itu pasti sekte mereka akan meletakkan, inskripsi Dao, untuk mengumpulkan, Heavenly Might, dan membangun, Ancient Pathway dan melakukan perjalanan melalui ruang untuk tiba di negara bagian Yan. Saat cahaya dari gundukan Kaisar Iblis melesat ke langit, semakin banyak orang di daerah sekitarnya dengan suara diskusi lembut di mana-mana. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta berharga, mereka telah bergegas ke sini untuk menyaksikan peristiwa sebesar itu. Ye Fan tidak berbalik setelah pergi karena tidak ada apa-apa di sini yang dia inginkan. Setelah periode waktu yang lama berlalu, Pangbo tidak kembali dan dengan demikian Ye Fan tidak bisa menunggu lagi. Tolong biarkan Pangbo baik-baik saja. Petik 2 Ye Fan memanjat gunung dan menyeberangi punggung bukit dengan kecepatan sangat tinggi dan dengan cepat meninggalkan tanah kuno di belakang. Dia terus berlari tetapi bahkan sampai matahari terbit dia tidak memiliki temuan. Sepotong tanah kuno primitif ini secara terus-menerus memiliki pelangi mistis yang melesat di langit saat para pembudidaya terus terbang dari segala arah, jelas bahwa mereka menuju ke makam Kaisar Iblis. Di mana dia bisa pergi? Mungkinkah aku mencari ke arah yang salah? Ye Fan terus mencari tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia tidak menyerah tetapi terus mencari sampai sore ketika tiba-tiba dia merasakan fluktuasi yang aneh. Itu, detak jantung Kaisar Iblis. Saya akhirnya menemukan arah yang benar. Ye Fan mempercepat dan hampir satu jam kemudian dia menemukan bahwa dia telah tiba di lokasi yang sama persis seolah-olah dia belum bergerak. Di depan, lima gunung besar berdiri berdampingan, naik kemudian turun dan curam seperti jari-jari di tangan manusia. Apa yang terjadi? Ye Fan bingung tapi dia tidak berpikir terlalu banyak karena dia menganggap bahwa dia hanya kehilangan kedudukan sebelumnya. Dia berdiri di sana dan dengan hati-hati menganalisis arah sebelum sekali lagi mengejar, dia percaya bahwa kali ini dia tidak akan berputar kembali ke sini. Namun, satu jam kemudian dia tidak bisa berkata-kata ketika dia menemukan dirinya kembali ke tempat dia mulai. Bagaimana bisa seperti ini? Tiba di tempat dia mulai, Ye Fan tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi dan bidang ini berjarak ratusan mil jauhnya dari makam Kaisar Iblis. Ini masih di dalam wilayah tanah kuno dan tampaknya memiliki semacam fenomena aneh. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan lingkungan di daerah ini tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Ye Fan terkejut menyadari bahwa lima gunung yang berjejer tampaknya adalah tangan Dewa Surgawi, lima gunung didirikan di sana seperti lima jari. Mungkinkah daerah pegunungan ini memiliki, Dao Inscription, diukir di atasnya menciptakan, pengaruh, misterius yang mengganggu panca indera seseorang. Ye Fan bergumam ketika dia sampai pada kesimpulan seperti itu. Dia menutup matanya saat dia mengikuti instingnya sambil berjalan maju, menggunakan hatinya untuk merasakan detak jantung Kaisar Iblis yang kuat dan setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasakan kis spiritual yang menimpanya. Ye Fan membuka matanya dan menyadari bahwa dia telah memasuki dunia dengan aroma bunga dan kicau burung. Ini seperti tanah suci legenda yang suci, pemandangan puitis dan indah, cukup indah. Pada saat ini, dia benar-benar bisa merasakan detak jantung Kaisar Iblis, itu membuat hatinya merasakan sakit yang menyengat dan itu berasal dari kedalaman tanah yang murni ini. Untuk lebih akurat suara itu datang dari belakang pegunungan yang indah itu. Kabut langit samar-samar terlihat dan beberapa pavilion dan istana bisa dilihat di kedalaman gunung sesekali ketika Ye Fan buru-buru bergerak maju. Tiba-tiba, dia menemukan sosok ramping yang berdiri di atas tebing di depan, kabut di sekelilingnya berputar dan wanita itu mengenakan pakaian putih, seperti salju ketika dia melayang-layang di angin seperti peri yang mengendarai angin. Ini adalah wanita yang sangat cantik, seperti anggrek anggun dengan lembah asteris, sangat dunia lain dengan jenis keindahan yang tenang yang menyatu dengan pemandangan yang indah, seolah-olah dia adalah bagian dari langit dan bumi yang indah ini. Idiom asteris, metafora untuk keanggunan dan penampilan. Ye Fan tidak pernah percaya bahwa ada kesempurnaan di dunia tetapi wanita di atas tebing memberinya perasaan seperti itu, tidak hanya penampilannya yang mampu membalikkan dan menghancurkan negara, bahkan kehadirannya begitu transendental dan bebas dari kekasaran. Seolah-olah dia berada di atas populasi umum, menyebabkan persepsi merasa malu dengan inferioritas seseorang. Seolah-olah segala sesuatu yang indah di dunia ini akan pucat dibandingkan dengan dirinya. Wanita dengan ketampanan luar biasa ini berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Rambut hitam yang menari dengan lembut, bulu mata panjang bergetar, mata yang tampak berkabut, bibir merah dan gigi-giok berkilau dengan kilau. Lehernya halus dan elegan, kulit yang bersih dan halus, fitur wajah yang indah, kulit yang sempurna dengan tubuh batu giyok yang menguraikan lekuk tubuhnya yang samar. Seseorang akan mendapatkan perasaan sempurna darinya. Yevan adalah orang yang tegas dan percaya diri dan tidak pernah terpengaruh banyak, setelah kehilangan akal sehat untuk sementara waktu, dia dengan cepat tenang dan mengambil langkah besar ke depan. Pada saat ini, wanita di atas tebing menatap dan tersenyum lembut, seperti kelopak bunga surgawi yang mekar, sangat menawan, bahkan menyebabkan bahkan matahari di langit kehilangan sebagian warnanya. Yevan hanya terpana oleh kecantikan ini ketika perasaan aneh muncul dari dalam hatinya, wanita ini terlalu nyata seperti mimpi atau ilusi, tanpa cacat-tanpa cacat, indah sampai-sampai bisa disebut kejahatan. Tolong jangan mengambil langkah maju jika tidak kamu akan kehilangan nyawamu. Suara yang seperti suara alam ditransmisikan dan itu sangat menawan tetapi memberi Yevan perasaan dingin karena dia merasa bahwa wanita yang sempurna ini tentu saja tidak bercanda. Cici-ci. Suara udara yang dilintasi dapat didengar dan tidak lama setelah beberapa setan besar yang menghilang bergegas keluar dari kedalaman pegunungan untuk muncul di sisi wanita itu. Wanita berambut emas dengan dua sayap, naga sungai tua, pria berotot yang lengannya ditutupi sisik semua dengan hormat berdiri di sana ketika mereka menatap Yevan dengan niat membunuh. Biarkan dia, pergi. Pada saat ini, dari belakang tebing di mana awan dan kabut berputar-putar, terdengar suara Pangbo, dia tampak sangat kesakitan ketika dia menggertakan giginya dan meludahkan keempat kata itu. Bunuh dia dan semua masalah kita akan terpecahkan. Pada saat ini naga sungai tua mulai mendekat. Ledakan. Tiba-tiba, aura iblis memenuhi udara yang melonjak hebat seperti lautan luas. Dalam sekejap, langit memiliki satu sosok lagi dan itu adalah Pangbo dengan rambut hitamnya yang terbang liar, seluruh orangnya tampak seperti lautan yang dalam ketika ia memberikan satu perasaan tekanan besar yang tak ada habisnya, seolah-olah 10 ribu gunung besar menekan turun, membuatnya sulit bahkan bernapas. Saat ini, tidak semua wajah dan dahi Pangbo dipenuhi tulisan iblis, bahkan dada dan lengannya yang telanjang akan dipenuhi dengan simbol naga dan phoenix yang padat karena seluruh tubuhnya ditutupi dengan karakter kuno, aura hijau berputar dan matanya bergerak maju lampu hijau yang memanjang beberapa puluh meter. Aku bilang, biarkan aku pergi. Ekspresinya dingin ketika dia menatap naga sungai tua itu. Naga sungai tua dan juga iblis-iblis besar lainnya secara bersamaan melihat ke arah wanita yang hampir sempurna di atas tebing seolah-olah mereka sedang menunggu perintahnya. Wanita sempurna ini dengan ringan tertawa, jangan menyakitinya, suruh dia pergi dari sini. Petik 2. Pangbo. Yevan berteriak keras saat dia menatap sosok yang aura iblisnya memenuhi langit dan yang kehadirannya seperti gunung. Dia terus meneriakan nama itu tetapi Pangbo saat ini akrab namun jauh dengan ekspresi dingin saat dia memandang Yevan tanpa berbicara. Setelah itu dengan, sua, ia menghilang dari langit dan dalam sekejap mata tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Aura setan yang seperti lautan luas juga surut seperti air pasang. Setelah itu, Yevan merasakan tubuhnya menjadi ringan karena wanita cantik berambut emas dengan sepasang sayap emas menggunakan seberkas cahaya untuk mengikatnya sebelum terbang ke langit. Yevan terus berteriak, Pangbo. Udara yang deras memasuki mulutnya dan menghalangi teriakannya saat wanita berambut emas itu terbang dengan cepat, langit dipenuhi dengan suara, wuuu, yang marah ketika dia dengan cepat dibawa pergi. Suah. Tidak butuh waktu lama sebelum wanita berambut emas membawa Yevan ke tanah dan setelah melepaskannya dia melihat ke dalam matanya dan berkata, kamu lebih baik menjaga diri sendiri dan pergi secepat mungkin. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi cahaya keemasan saat dia terbang ke langit. Yevan dengan keras berteriak ke langit, biarkan Pangbo kembali. Tapi tidak ada orang di sana yang menanggapi dia dan seberkas cahaya keemasan menghilang dalam sekejap. Lokasinya saat ini hanya beberapa mil jauhnya dari gundukan makam Kaisar Iblis dan orang dapat dengan jelas melihat cahaya yang menyilaukan dari arah itu. Sebuah istana kuno mengambang di langit dan banyak pembudidaya berkumpul di sana. Yevan telah dipindahkan kembali ke runtuhan primitif. Babak 62, Fraktur Makam Kaisar Iblis. Ci-Ci-Ci Suara pelangi mistis melesat di udara terus bergemas saat pembudidaya terlihat terbang dari Cakrawala, bergegas menuju gundukan makam Kaisar Iblis. Yevan melihat ini tetapi tidak merasakan kegembiraan saat dia berbalik dan berlari ke kejauhan, perlahan meninggalkan reruntuhan dan mengikuti jalan sebelumnya. Dia datang sebelum wilayah di mana gunung lima jari berada. Apa yang terjadi? Yevan merasa sangat terkejut, itu adalah tanah yang sama tetapi lanskap hijau dan subur penuh dengan semangat dan kehidupan telah sepenuhnya menghilang. Di depan, ada lima gunung batu telanjang dengan rumput di depan mata, benar-benar mandul. Mereka tidak lagi besar dan tiba-tiba menjadi lebih kecil, seperti lima batu besar yang ditumpuk dan ditempatkan di sana. Bergerak melewati lima gunung batu dan melanjutkan ke depan, dia tidak kehilangan akal sehatnya atau melihat tanah suci dunia lain. Hanya ada bebatuan dan pasir yang longgar, tandus dan sunyi, pemandangan itu menjadi sangat asing dan dipenuhi dengan kehancuran. Aku tidak berjalan ke arah yang salah. Yevan yakin bahwa ini adalah sebidang tanah namun pemandangan di depan matanya benar-benar berubah dan sebidang tanah murni itu benar-benar menghilang. Yevan berpikir bahwa dia telah memasuki ilusi ketika dia menutup matanya dan mencoba menggunakan detak jantungnya sendiri untuk merasakan detak jantung Kaisar Iblis. Namun, dia tidak berhasil mendeteksi apapun dan hanya ada keheningan yang mematikan, ini tentu saja sebidang tanah tandus yang sesuai dengan tampilannya. Dia dengan hati-hati melihat ke daerah itu dan sampai pada kesimpulan yang tidak berdaya, semuanya nyata dan daerah ini tidak memiliki satu inci pun tanah murni. Hanya pasir dan batu dalam 10 mil, tanpa kehidupan seperti atmosfer mati menggantung di udara. Bagaimana bisa seperti ini? Yevan mengerutkan kening saat dia sekali lagi datang sebelum lima gunung batu. Tiba-tiba, dia melihat sepotong kain di tanah. Ini Pangbos. Petik 2 Yevan terus meneliti daerah itu dengan hati-hati tetapi dibiarkan kecewa. Sebidang tanah tandus ini tidak memiliki apa-apa dan semua jejak Pangbo dan Iblis-Iblis besar benar-benar hilang. Setelah melihat-lihat area untuk beberapa kali yang tidak diketahui, Yevan dengan lesu berbaring di tanah berpasir saat dia dengan hati-hati berpikir dan berhipotesis sebelum akhirnya menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya cara untuk menemukan Pangbo dan bahkan jika dia benar-benar menemukan jejak, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Yevan memilih untuk pergi. Dia tidak yakin jika dia pergi hari ini apakah dia akan melihat Pangbo lagi. Sesampainya di sisi lain bintang-bintang, kedua orang telah berbagi hidup dan mati bersama ketika mereka saling mendukung. Sekarang mereka berpisah dengan cara ini, Yevan merasa kecewa saat dia berjalan langkah demi langkah. Berjalan beberapa ratus mil, Yevan berjalan melewati reruntuhan kuno dan hanya beberapa mil jauhnya dari gundukan makam Kaisar Iblis. Sekarang ada banyak pembudidaya berkumpul di sana di langit di atas, makam itu melayang sekitar dengan serius ketika lampu ditembakkan ke langit. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar ketika langit tampak bergetar. Sebuah kendaraan perang kuno yang dipenuhi dengan kehadiran keras yang dilemparkan dari emas cair dan diukir dengan padat dan banyak prasasti dao sedang ditarik oleh sembilan naga sungai biru, mengeluarkan suara gemuruh-gemuruh karena tampaknya menekan langit ketika dibebankan ke depan. Di sana adalah niat bertarung yang kuat seperti lautan melolong saat melonjak. Di kejauhan, banyak pembudidaya menghirup udara dingin. Sosok lain yang mengesankan telah tiba dan beberapa wajah mereka berubah warna, hanya keluarga Ji yang memiliki ekspresi gembira. Sembilan naga sungai biru menarik kendaraan perang emas kuno, berkeliaran di awan dan mengendarai kabut saat buru-buru bergerak dan berhenti di depan keluarga Ji, setelah itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang sepenuhnya sadar sebelum musik surgawi yang memiliki suara alam semakin dekat, kelopak mulai menabur turun dari langit, berkilau dan tembus dengan sedikit aroma sebagai sosok-sosok cantik yang tampak seperti peri yang melayang di langit, gaun mereka berkibar tentang dan tampaknya dunia lain. Mereka memiliki kereta yang harum yang ditenun bersama dengan bunga surgawi, memiliki dekorasi berwarna cerah asteris. Saat ia bergerak dengan anggun, bunga-bunga turun dari langit, berkelap-kelip dan tembus cahaya membuat seluruh reruntuhan tampak sangat indah. Idiom asteris, luar biasa. Sebelum gundukan kaisar iblis, semua pembudidaya terkejut. Individu menakutkan lain telah tiba, istana kuno ini tentu saja memikat banyak pembudidaya kuat sampai-sampai mereka semua secara pribadi bergegas. Yevan sudah tenang dan meskipun dia belum menemukan Pangbo, dia dengan tegas percaya bahwa Pangbo tidak akan mati dan akan datang suatu hari ketika mereka akan bersatu kembali. Menjadi lebih kuat, aku akan terus menjadi lebih kuat dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan nasib kita. Yevan frustasi tetapi di matanya cahaya surgawi dapat dilihat yang memancarkan cahaya yang tegas dan percaya diri. Karena dia sudah melangkah di jalur para pembudidaya, tujuan saat ini adalah untuk membuat dirinya lebih kuat dan hanya dengan cara ini dia bisa menyelamatkan Pangbo. Dia tidak pergi tetapi lebih memilih untuk mundur beberapa mil jauhnya dan menatap dari gunung tinggi yang 8 atau 9 mil dari makam. Dengan kultivasinya saat ini, ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung untuk apapun dan bahkan orang yang paling lemah di sana dapat dengan mudah membunuhnya. Memilih untuk mengamati dari jauh hanya untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya. Pada saat ini, sudah ada banyak pembudidaya dan banyak orang telah bertindak tetapi tidak ada yang bisa membuka gundukan makam Kaisar Iblis. Ada banyak pembudidaya yang sudah terluka atau terbunuh. Istana kuno agung yang ditempa dari batu giyok multi warna ditutupi banyak tulisan iblis dan padat, cahaya lima warna dilepaskan sebagai naga, phoenix, kata-kata berbentuk kura-kura hitam tampaknya masih hidup. Energi pembunuhan selestial yang diletakkan oleh Kaisar Iblis besar terakhir, di bawah pelapukan waktu, ia telah melemah secara signifikan dan denyut nadi yang mengaturnya sudah ada dalam genggaman kita, sudah hampir waktunya bagi kita untuk bertindak. Sebelum makam Kaisar Iblis, kereta giyok yang ditarik oleh sembilan binatang kilin memiliki suara dingin yang dikirim dari itu, itu tidak terlalu keras dan agak dalam namun cukup jelas untuk itu menyebar ke seluruh penjuru. Ini sebenarnya telah menyebabkan sebagian besar pembudidaya merasakan perasaan menggigil di dalam diri mereka. Sosok besar tertinggi ini akhirnya akan bertindak. Itu benar, tentu saja mungkin untuk sekarang membuka makam Kaisar Iblis. Suara lembut bisa didengar ketika tak seorang pun di kerumunan memperhatikan kehadiran wanita ini. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa seseorang yang berani berbicara dengan sosok besar dalam kereta geok tentu akan menjadi eksistensi pada tingkat yang sama. Beberapa keluarga kita memiliki keunggulan geografis alami dan membuka makam akan memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak. Pada saat ini, di sisi lain langit suara yang mengesankan bisa terdengar, setiap kata seperti pukulan keras seperti telinga kebanyakan orang. Dari orang-orang yang berdering. Di bawah cakrawala tempat bunga-bunga turun, suara seorang wanita ditransmisikan dari mobil wangi yang terbentuk dari bunga-bunga surgawi, jernih dan bergerak ketika dia berkata, karena seperti ini, mari kita bertindak. Petik 2. Beberapa dari kita akan dengan paksa membuka makam kaisar iblis. Untuk menghindari bahaya dari orang yang tidak bersalah, semua orang mundur. Sebuah suara kuno dipenuhi dengan kehadiran yang mengesankan yang ditransmisikan dari kendaraan perang emas kuno keluar gaji, seperti tsunami yang dilepaskan, gemetar surga dengan tekanan yang tak terkatakan. Lima sosok berdiri mengesankan berbicara satu demi satu, suara mereka tampaknya saling berhubungan dan mengejutkan hati para pembudidaya. Seperti gemuruh guntur, semua penggarap merasa terguncang ketika tubuh mereka bergoyang dan mundur tanpa sadar. Lima tokoh misterius tidak menunggu lagi karena mereka tahu bahwa individu yang sangat kuat lainnya akan segera tiba. Kelima memutuskan untuk bekerja sama untuk membuka paksa kuburan kaisar iblis dan mendapatkan harta terlebih dahulu. Dari jarak 8 hingga 9 mil jauhnya, Yevan masih merasakan gelombang yang menakutkan saat hatinya menggigil. Tanpa ragu, dia buru-buru mundur beberapa mil lebih jauh dari daerah ini. Ledakan. Tidak lama kemudian, suara gemetar dunia ditransmisikan dari arah gundukan makam kaisar iblis yang membuat jiwa seseorang gemetar, cahaya surgawi yang gemilang menembus awan dan menembus langit dan bumi. Seperti gunung berapi yang telah meletus, energi iblis dalam jumlah yang tak berujung melonjak, cahaya yang menyilaukan melonjak keluar dan mengalir ke segala arah seperti tsunami. Banyak pembudidaya oleh gelombang energi. Mereka telah mundur jauh, tetapi masih terpengaruh oleh getaran. Di kejauhan, Yevan tercengang. Dia begitu jauh namun gelombang masih bisa dirasakan, banyak vegetasi sedang dihancurkan dan banyak batu dikirim terbang saat dia bersembunyi di balik gunung batu, jantungnya berdebar-debar. Makam ini terlalu menakutkan, meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan energi membunuh celestial yang diletakkan oleh kaisar iblis besar telah melemah. Ketika diserang oleh kekuatan eksternal itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan setan yang menakutkan dan hanya bisa dibayangkan bagaimana kuat kaisar iblis besar yang telah memerintah seluruh ras iblis di tanah tandus timur adalah. Kaisar iblis tentu saja mengharumkan reputasinya sebagai ahli yang bisa memandang rendah semua tanah tandus timur, meterai yang diletakkan ketika dia masih hidup memiliki kekuatan yang menakutkan dan keagungannya saat itu hanya bisa dibayangkan. Sebelum istana kuno yang megah itu, hanya lima orang yang tersisa dan sosok mereka tidak dapat dilihat dengan jelas ketika lima bola cahaya yang melayang-layang di sana membuat semua orang menghela nafas. Bakat menakutkan kaisar agung dari ras iblis, dia pastinya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam generasinya. Jumlah energi iblis yang saat ini terkandung di dalam makam ini mungkin bahkan tidak 10% dari kekuatannya pada hari itu. Kekuatan yang menakutkan seperti itu, hanya memikirkannya saja akan membuat seseorang merasa ngeri. Petik 2 Meskipun lima tokoh penting berbicara seperti ini, mereka tidak berhenti ketika mereka terus mengumpulkan energi surgawi mereka dan mulai melakukan serangan yang lebih tebal dan lebih agresif. Ledakan Seperti samudera surgawi yang meluap ke langit atau tumpahan dari bima sakti, dunia dipenuhi dengan cahaya menyelaukan yang tak terbatas ketika cahaya surgawi yang tak ada habisnya menyerang, energi iblis yang luas melonjak ketika daerah di sekitar gundukan makam kaisar iblis sepertinya mendidih. Semua pembudidaya bergegas untuk meninggalkan daerah itu dan tidak ada yang berani tinggal. Lima tokoh penting terus menyerang ketika mereka mengorbankan senjata mereka dan dengan keras mengguncang makam itu sampai-sampai bintang-bintang sehari-hari di langit tampak kusam dan seluruh dunia gemetar. Sejumlah besar cahaya surgawi dan energi iblis yang menakutkan terus menembak ke segala arah. Waktu yang lama berlalu dan lima tokoh penting telah menyerang jumlah yang tak terhitung banyaknya tetapi hanya menyebabkan sudut makam retak. Ledakan Sekali lagi bekerja bersama dan menyerang dengan kuat kelimanya menggunakan senjata kuat mereka yang memancarkan cahaya surgawi dan menggabungkan kis spiritual dan energi dari lima akhirnya menyebabkan sudut makam robek. Cici-ci Pada saat ini garis-garis sinar matahari multi warna terbang keluar dari sudut yang sobek saat mereka terbang ke segala arah senjata yang memiliki indera spiritual mereka telah lolos dengan sendirinya. Sosok-sosok penting mengulurkan tangan besar ketika mereka meraih langit tetapi beberapa lampu multi warna masih berhasil melarikan diri dari jaring mereka dan entah itu bergegas melewati cakrawala atau lebih jauh ke dalam hutan. Para pembudidaya yang melihat dari kejauhan mulai bergerak ketika mereka dengan tergesa-gesa terbang ke segala arah menuju cakrawala atau menuju bagian yang lebih dalam dari hutan lebat karena mereka masing-masing mengejar garis-garis berbeda dari lampu warna-warni. C. Garis hijau mendarat di lokasi gunung batu tempat Yevan berada karena mudah menembus ke dinding tebing. Yevan terpana, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu meskipun dia bersembunyi begitu jauh. Ledakan. Pada saat ini, lima tokoh penting sekali lagi bertindak bersama ketika mereka memegang lima senjata kuat mereka dan menyerang makam. Bab 63 praktisi dao yang tidak teliti. Cahaya emas tumpah dari jari-jari Yevan saat dia mengiris wajah tebing terbuka. Cahaya kehijauan bisa dilihat segera saat setengah pisau terbuka saat dia mengambilnya dan menariknya. Cahaya hijau segera menyelimuti daerah itu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Ting! Ini adalah belati berwarna biru, ketika ditarik keluar membuat suara metalik yang jelas, kabut hijau berputar karena sangat tajam. Panjangnya hanya setengah kaki Cina dan menyerupai kolam air giyok hijau, tembus cahaya Yevan tahu bahwa ini pasti bukan barang biasa dan jika itu dikumpulkan oleh kaisar iblis besar sebagai senjata, itu pasti akan luar biasa. Haha! Pada saat ini, seorang pembudidaya lemak yang tampaknya diselimuti cahaya merah menunggangi pelangi mistis, meskipun tubuhnya gemuk, tindakannya sangat gesit seperti daun yang tidak bersuara saat jatuh. Dia tertawa, cukup beruntung, saya tidak pernah berharap untuk benar-benar mengejar dan menemukan senjata yang mencapai pengertian spiritual. Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya yang besar ke arah belati di tangan Yevan saat dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Nak, ini adalah senjata ganas. Anda tidak akan bisa menundanya. Ayo, biarkan kakek memaksanya untuk menyerah. Petik 2 Yevan benar-benar ingin meninju wajah lemak tersenyum yang diselimuti cahaya merah. Pembudidaya lemak ini terlalu palsu dan benar-benar berpikir bahwa dia naif seperti anak kecil. Dia kemudian mengelak dengan mundur ke belakang. Pembudidaya lemak sangat gesit ketika tangannya yang gemuk bergerak dengan suah dan benar-benar meraih belati. Dia tertawa keras, Nak, aku akan mengingat kebaikan ini. Ini dunia kecil, lain kali kita bertemu, kakek akan membalas budi dengan benar. Petik 2 Setelah mengatakan kata-kata ini, dia segera pergi dengan suara, Ci, dan menaiki pelangi mistis ke langit. Lemak sialan, aku akan mengingatmu. Yevan mengutuk pelan saat dia meninju tinju ke udara. Senjata dengan indera spiritual telah dicuri darinya dan ini membuatnya merasa marah. Kakekmu tidak gemuk, hanya sedikit gemuk. Penggarap lemak yang berusia lebih dari 30 tahun memiliki telinga yang sangat sensitif dan meskipun dia sudah terbang beberapa ratus meter jauhnya, dia masih bisa mendengar gumaman lembut Yevan. Dia menoleh ke belakang dan membuka mulut yang penuh dengan gigi putih bersih saat dia tertawa penuh kegembiraan, lain kali kita bertemu, kakek akan memberimu keberuntungan. Petik 2 Yevan melihat kewaspadaan dan ketajamannya, tidak berani mengeluarkan suara saat dia memutar matanya dan menyaksikan pembudidaya lemak berjalan menjauh di kejauhan. Gundukan makam Kaisar Iblis, banyak senjata dengan akal spiritual telah terbang keluar dengan lampu warna-warni terbang ke segala arah. Banyak pembudidaya mengendarai pelangi mistis saat mereka terus mengejar, langit reruntuhan primitif dipenuhi dengan lampu berkedip yang tak terhitung jumlahnya. Ci! Hampir setengah menit telah berlalu dan pelangi mistis lainnya datang melesat ke arah Yevan, mengejutkannya saat dia buru-buru menghindar. Awan merah yang tampak seperti awan panas abu vulkanik bergabung bersama dengan cepat bergegas dan menusuk dirinya ke wajah tebing di depan. Hati Yevan melonjak, dia merasa bahwa dia terlalu beruntung karena dia merasa kegembiraan mengisi hatinya. Sebelumnya pembudidaya lemak telah mengambil belati darinya tetapi sebenarnya ada senjata lain yang muncul di depan matanya. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya ketika cahaya sekali lagi melintas dari jari-jarinya saat dia memotong tebing batu dan menggali mutiara merah-merah ketika seberkas lampu warna-warni merah menyala ke segala arah. Hahaha. Tawa nyaring bisa terdengar ketika seorang pembudidaya lemak memiliki senyum lebar di wajahnya dan mengendarai pelangi mistis saat ia bergegas. Sialan. Yevan mengutuk dalam hatinya saat dia meraih mutiara yang memiliki cahaya merah berputar di sekitarnya dan berbalik untuk berlari. Taois yang rendah hati ini benar-benar bernasib sama dengan teman muda ini. Saya tidak berharap untuk bertemu Anda begitu cepat. Pembudidaya lemak tertawa dalam kebahagiaannya dengan Suwa saat dia muncul di depan Yevan menghalangi jalannya. Mengulurkan tangan besarnya dia tertawa dan berkata harta karun dan Taois yang rendah hati ini disatukan oleh takdir teman muda itu memberikannya kepadaku. Petik 2 Pendeta Taois kau hanya mengganggu. Yevan marah dan mencengkeram mutiara saat dia mundur kamu sudah mengambil senjata indera spiritual dari saya saya tidak bisa menyerahkan ini kepada Anda. Petik 2 Setan berubah menjadi pil ini teman muda Anda tidak akan bisa menundukkannya. Taois yang rendah hati melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri dan datang ke sini hanya untuk menaklukkannya. Pembudidaya lemak semua tersenyum dan dia tertawa dan merentangkan tangannya yang gemuk. Ada, Suwa, saat mutiara merah diambil. Yevan sangat marah sampai-sampai bagian belakang giginya geli, Pendeta Taois bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita bertemu lagi kamu akan membawa saya keberuntungan. Anda juga menyebutkan bahwa Anda akan membalas budi. Kenapa kau menyambar barang-barangku? Anda sudah mendapatkan belati, kembalikan mutiara itu kepada saya. Petik 2 Pepatah semacam itu tidak benar, teman muda tidakkah kamu mengerti? Pembudidaya lemak memiliki senyum bahagia di wajahnya, membual tanpa malu dengan ekspresi bersemangat ketika dia berkata, Justru karena kebaikan yang kamu lakukan untukku selama pertemuan pertama yang selama pertemuan kedua kami, saya segera bergegas untuk menundukkan mutiara yang telah diubah oleh iblis ini, membantu Anda menghindari tragedi. Ini adalah kekayaan yang Anda peroleh dari bantuan yang Anda berikan pada pertemuan pertama kami. Petik 2 Akeong tanda pagar dolar asteris dan pangkat, Yevan merasakan dorongan untuk memukulnya dan benar-benar ingin meninggalkan jejak sepatu di wajahnya tetapi memikirkan tingkat budidaya yang tidak terduga dari pembudidaya lemak ini, dia hanya bisa menahan dorongan ini. Para dewa itu tidak terduga, teman muda jika ditakdirkan kita akan bertemu lagi. Taoise yang rendah hati ini akan pergi. Pembudidaya lemak memutar pantatnya saat ia menaiki pelangi mistis dan bergegas ke langit. Suaf, dan dia sudah pergi. Lemak sialan, saya harap kita tidak bertemu dalam masa hidup ini. Yevan marah dan dia merasa sangat marah. Kultifator ini terlalu tidak bermoral dan kurang bermoral. Ledakan Di kejauhan, lima tokoh penting sekali lagi bertindak bersama ketika mereka menggunakan senjata perkasa di tangan mereka untuk menyerang, berhasil menghancurkan sudut lain dari makam kaisar iblis saat sinar matahari warna-warni melesat ke segala arah lagi, bahkan lebih banyak senjata akal spiritual telah bergegas keluar. Meskipun lima ahli besar itu perkasa dan tak tertandingi, mereka tidak bisa menghentikan semua lampu warna-warni yang menembaki langit dan banyak senjata berhasil lolos dari genggaman mereka. Para pembudidaya di sekitarnya memiliki ekspresi gembira saat mereka mengendarai pelangi mistis, terbang ke segala arah saat mereka mengikuti lampu warna-warni. Yevan dengan muram duduk di atas gunung batu saat dia melihat lampu warna-warni menembak ke segala arah sekali lagi. Dia tak berdaya ketika dia bergumam, itu sangat berlemak, benar-benar tidak bermoral dan jahat. Saya mengutuknya untuk mengambil barang-barangnya dan bahkan tas pribadinya tidak akan tertinggal untuknya. Petik 2 Ci Di langit yang jauh, cahaya berwarna ungu bergegas, seperti bintang jatuh itu buru-buru menusup dirinya sendiri ke wajah tebing di depannya. Mata Yevan membelalak tak percaya, sebenarnya ada senjata indera spiritual ketiga yang disimpan di sini. Ini tentu sangat aneh. Tempat ini, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang wajah tebing batu ini dan pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Tidak mungkin kebetulan yang begitu ajaib sehingga dua hingga tiga senjata indera spiritual awal semuanya menyatukan diri mereka di wajah tebing yang sama. Kali ini, Yevan tidak bertindak gegabu melainkan memilih untuk menunggu untuk jangka waktu yang sangat lama. Dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang melewati daerah itu dan perlahan-lahan berjalan ketika dia bergumam, lemak terkutuk itu tidak akan muncul kali ini benar. Dia dengan hati-hati menggali wajah tebing itu lagi, segera garis-garis cahaya ungu memabukkan ditembakkan, bersinar di tangannya dan membuatnya tampak berkilau dan tembus cahaya. Ki ungu menyelimuti udara dan membuat orang merasa sangat nyaman, itu sebenarnya cincin ibu jari ungu, garis-garis cahaya ungu bisa dilihat seperti banyak strip berwarna cerah, satu pandangan dan segera orang akan jatuh cinta padanya. Lemak serakah yang tak berujung itu, merampas dua harta berharga ku jika tidak aku sudah mengumpulkan tiga dari mereka. Yevan masih marah ketika dia berkata, kali ini saya akhirnya berhasil menghindari pemberitahuannya. Petik 2. Humble Daois ada di sini. Yevan baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika sosok gemuk muncul sekali lagi, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi gembira dan kerutan bisa dilihat di dahinya. Mulutnya saat ini berwarna hijau lebar karena bahkan gerahamnya dapat terlihat ketika dia tertawa keras, aku benar-benar memiliki kedekatan dengan kalian teman muda. Petik 2. My asteris tanda pagar email protected dan asteris tanda pagar email protected dan asteris Petik 2. Wajah Yevan memerah, dia tidak pernah membayangkan bahwa pembudidaya lemak ini akan lengket seperti plaster kulit anjing asteris yang menempel padanya saat dia dengan marah berkata, hanya hantu yang akan memiliki kedekatan dengan Anda. Idiom asteris digunakan dalam TCM dan juga dikenal sebagai obat dukun atau barang palsu. Kamu dan aku benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Wajah para pembudidaya lemak itu tenang dan memiliki ekspresi terhormat ketika dia tampaknya menghitung jari-jarinya, dengar, dalam waktu yang singkat, kita sudah bertemu tiga kali. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami tidak memiliki kedekatan? Ini adalah kehendak surga. Surga akan kakekmu. Yevan berdiri dengan kedua kaki dan benar-benar ingin menginjak pantatnya yang gemuk tetapi setelah mempertimbangkan perbedaan dalam kekuatannya, dia akhirnya berhasil menelan amarahnya saat dia berjalan ke samping bergegas saat dia berteriak, senjata indera spiritual. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk membuang cincin jempol itu, bahkan jika dia membiarkan orang lain mencurinya, dia tidak ingin pembudidaya serakah tanpa henti ini mendapatkannya. Kalau tidak, dia akan marah sampai memuntahkan darah, cahaya ungu melesat di langit. Kecepatan reaksi pembudidaya lemak sangat kontras dengan tubuhnya dan dengan, wash, dia sudah bergegas maju dan cincin ibu jari ungu telah terbang hampir 100 meter sebelum sudah ditangkap. Setelah itu dia tertawa bahagia ketika dia mendarat dan berkata, kehendak surga. Ini pasti kehendak surga. Petik 2. Yevan benar-benar merasa bahwa dia mungkin memuntahkan darah setiap saat. Fatso ini benar-benar untuk orang-orang yang hina dan berkulit tebal dengan sengaja bermusuhan. Pendeta Daois, bukankah menurutmu kamu terlalu jauh? Fena bisa terlihat menonjol di dahi Yevan saat dia melanjutkan, para beku harus memiliki kekuatan karakter, sebagai manusia kita seharusnya tidak terlalu serakah. Petik 2. Daois yang rendah hati ini selalu disiplin diri, objek duniawi jarang menggerakkan hatiku. Terus-menerus menghapus semua keinginan, hatiku masih seperti bulan suci yang menyinari kami. Petik 2. Melihat ekspresi bersemangatnya, wajah Yevan gelap ketika dia berkata, karena kamu begitu disiplin, kembalikan item itu kepadaku. Seorang beku memeluk belas kasihan. Karena Anda dan saya memiliki takdir, Taois yang rendah hati tidak akan takut kelelahan dan membantu Anda untuk mencegah tiga bencana, menangani tugas yang sulit ini dan menggunakan daging fana saya sendiri untuk menaklukkan ketiga setan besar ini. Pembudidaya lemak memiliki ekspresi belas kasihan di wajahnya, tampaknya sangat jujur dan terus terang ketika dia membaca baris demi baris tulisan suci seolah-olah dia adalah seorang biarawan yang ulung. Kau sangat bersemangat. Aku mencelah kamu. Yevan menggertakan giginya saat dia berkata, Pendeta Daois siapa namamu? Mengetahui namaku gratis, bermarga Duan bernama De, namaku Duande. Tidak heran kau begitu kurang moral, Duande, moral yang rusak asteris, jelas kau telah menghancurkan semua integritas moralmu. Babak 64, harta karun paling berharga dari ras iblis yang berencana. Yevan berbalik dan berjalan ke samping saat dia mengutuk dengan nada rendah yang hampir tidak ada yang bisa mendengar, lemak sialan bermarga Duan, saya mengutuk bahwa putra masa depan Anda tidak akan memiliki pantat. Daois yang rendah hati adalah seorang biarawan dan tidak akan menikah atau memiliki anak. Petik 2. Kamu bahkan bisa mendengarnya. Yevan benar-benar agak takut padanya ketika dia melanjutkan, Old Daois Duan kamu lebih baik berada di jalanmu, mencuri tiga harta spiritualku, apakah kamu masih tidak puas? Aku masih memiliki kedekatan dengan teman kecil. Si pembudidaya lemak dengan heran menjawab. Nama keluarga Duan, kamu orang yang berjiwa roh, kamu menggertak tak tertahankan. Wajah Yevan gelap ketika dia berjalan langkah besar menuju bagian bawah gunung. Dia tidak bisa menyinggung Taois jahat ini dan hanya bisa pergi. Karma mengumpulkan kemudian menghilang, tampaknya Daois yang rendah hati ini dan karma teman kecil berakhir di sini hari ini. Di masa depan akan sulit untuk mengatakan, kita mungkin memiliki keberuntungan untuk bertemu lagi. Pembudidaya lemak tertawa dan tidak pergi ketika dia melanjutkan, sekarang, Taois yang rendah hati merasa bahwa tebing batu ini memiliki kedekatan dengan saya dan telah memutuskan untuk tinggal di sini dan menjelajah. Petik 2 Yevan kaget, dia tidak berharap lemak yang tidak bermoral itu begitu perseptif. Dia juga menyadari bahwa tebing batu itu pasti luar biasa, Yevan memahami ini segera menghentikan langkah kakinya. Teman kecil, sejak kamu memutuskan untuk tinggal, aku jamin kamu akan mendapat beberapa keuntungan. Namun, harta spiritual yang terlalu menyilaukan, saran saya adalah bagi Anda untuk menghindarinya. Ini benar-benar untuk keuntungan Anda, dengan kultivasi Anda saat ini tidak ada cara bagi Anda untuk melindungi senjata spiritual. Jika ketahuan, situasinya akan mengerikan. Tidak semua orang berbelas kasih seperti Taoise sederhana ini, banyak orang ketika menyambar senjata spiritual yang juga akan mereka bunuh, saat itu bahkan nyawamu pun akan hangus. Petik 2 Ledakan Pada saat ini, lima ahli meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi ketika energi surgawi yang luas dan tak terukur itu seperti galaksi di langit tertinggi yang runtuh dan bocor, tubuh besar energi yang melonjak seperti gelombang dan menelan langit. Semua pembudidaya gemetar dan banyak orang kehilangan kendali atas pelangi mistis mereka ketika mereka jatuh dari langit. Debar jantung yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka karena mereka merasa sulit untuk bernafas, tekanan tak terbatas tidak mungkin dipertahankan dan jiwa-jiwa dari para pembudidaya mulai gemetar tanpa sadar. Ini adalah kekuatan dari lima tokoh penting, ketika kekuatan surgawi mereka digunakan itu dapat mengejutkan dunia, makhluk hidup apapun akan dipenuhi dengan ketakutan ketika hati mereka bergetar. Kabum! Serangan terakhir dari lima ahli tak tertandingi akhirnya menghancurkan gundukan makam kaisar iblis sebagai ledakan ki iblis memenuhi langit, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Istana kuno yang megah membuat suara gemuruh saat itu benar-benar hancur berantakan. Pada saat yang sama, sinar matahari beraneka warna yang tak berujung meluncur ke segala arah, semua senjata spiritual yang telah terkubur di sini semuanya bergegas maju. Di antara mereka ada beberapa garis cahaya yang lebih menyilaukan daripada yang lain, unik menarik dan dipenuhi dengan kilau, menerangi langit dan menatap mata, seolah-olah ada matahari mini di sana, orang tidak perlu berpikir untuk memahami bahwa ini adalah harta spiritual terkuat. Lima ahli yang tiada taranya masing-masing mengeksekusi kemampuan mereka yang luar biasa ketika mereka mengulurkan tangan besar mereka dan masing-masing berhasil meraih satu, gembira tertulis dengan jelas di masing-masing wajah mereka. Namun, masih ada beberapa senjata spiritual yang seperti matahari mini yang telah lolos dari genggaman mereka ketika mereka berlari ke langit, melarikan diri ke kejauhan. Beberapa ahli tak tertandingi tidak mengejar, melainkan memilih untuk menjaga daerah itu, menggunakan indera surgawi mereka yang kuat untuk menyapu ke segala arah seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu, memungkinkan berbagai jenis senjata indera spiritual berubah menjadi lampu warna-warni dan melarikan diri. Gelombang energi yang luas dan tak terukur melonjak ke langit yang jauh ketika semua pembudidaya tampaknya menjadi marah, mengabaikan bahaya saat mereka mengejar dalam cahaya yang cemerlang, memperoleh senjata indera spiritual. Makam kaisar iblis telah benar-benar berantakan dan puing-puing ditembakkan ke segala arah. Yang tersisa hanyalah gelombang energi yang menyelaukan. Harta paling berharga dari umat manusia tanah tandus timur, mengapa itu tidak muncul? Senjata kaisar iblis besar, itu dikabarkan tidak kalah dengan harta kita yang paling berharga, mengapa juga tidak muncul. Lima ahli tiada taraf telah membingungkan ekspresi di wajah mereka ketika akal surgawi mereka yang kuat terus menyapu. Ledakan. Pada saat ini, dari dalam bola cahaya menyilaukan yang belum tersebar, kilatan cahaya yang bisa membuat langit tampak redup dibandingkan tiba-tiba bergegas keluar. Itu terlalu menyilaukan, seolah-olah matahari tiba-tiba meledak. Bahkan lima ahli yang luar biasa mengalami kesulitan menjaga mata mereka terbuka saat mata mereka tertusuk sampai merasa sakit. Reaksi mereka sangat cepat karena mereka semua segera mengulurkan tangan besar mereka. Cih. Cahaya surgawi melesat menembus langit, ia memiliki energi yang sangat kuat dan seluruh langit tampak bergetar, fluktuasi yang menakutkan sangat luas dan tak terukur karena memaksa lima ahli untuk mundur, menyebabkan bahkan senjata di tangan mereka menjadi tumpul dan hilang semua cahaya mereka. Cahaya surgawi yang gemilang melesat melalui langit, menyebabkan fluktuasi energi yang menakutkan yang menyebabkan banyak pembudidaya di sekitarnya jatuh dari langit. Itu melepaskan energi iblis yang sangat kuat seolah-olah seluruh dunia terbakar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu adalah senjata yang sebelumnya digunakan oleh kaisar iblis besar. Sebanding dengan harta yang paling berharga dari umat manusia tanah Tandus Timur. Petik 2. Lima ahli tersadar ketika mereka bertiga segera mulai mengejar. Dua dari mereka tidak pergi karena mereka ingin terus mencari harta karun legenda yang paling berharga. Di kejauhan, Yevan terdiam karena dia menyadari bahwa cahaya gemilang saat ini berpacu ke arah gunung batu ini. Pembudidaya lemak di samping mulai menggosok tangannya bersama ketika dia tertawa tak terkendali. Taois yang rendah hati ini benar-benar memiliki keberuntungan, senjata kaisar iblis besar yang tidak kalah dengan harta paling berharga dari umat manusia. Tanah Tandus Timur, jika itu didapatkan olehku. Petik 2. Bisakah kamu menangkapnya? Kamu penggemar dengan panik bertanya-tanya? Harta terbesar kaisar iblis saat ini melaju cepat dan jika pembudidaya lemak tidak memiliki cara untuk menangkapnya, itu akan menggiling mereka menjadi bubuk halus, itu akan terlalu tragis. Kamu benar? Taois yang rendah hati ini tidak memiliki nasib baik, bahkan jika aku bisa menangkapnya, tiga ahli yang tiada tarannya yang mengejarnya pasti akan membunuhku. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia menarik Yevan lebih cepat dari kelinci, wosh, saat ia berlari ke gunung lain. Puluhan ribu cahaya surgawi ditembakkan dari senjata kaisar iblis besar, berkilauan dan cemerlang karena tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Cahaya yang menyala menyulitkan seseorang untuk tetap membuka mata, seolah-olah miliaran bintang meledak pada saat yang sama menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat saat menabrak gunung batu dengan boom. Sudah berakhir. Pembudidaya lemak terus menggosok tangannya, ini menyulitkan, pasti ada harta yang luar biasa di bawah gunung batu namun pasti tidak akan mampu menangani dampak dari harta paling berharga yang menyebabkannya berubah menjadi debu, sangat disayangkan. Petik 2 Seluruh area ditenggelamkan oleh cahaya karena itu menjadi tubuh energi yang besar, tak terbatas karena begelombang, menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya terlempar, beberapa pembudidaya yang terlalu dekat langsung hancur, membentuk awan kabut berdarah. Pada titik ini, sesuatu terjadi yang menyebabkan semua orang terkejut. Gunung batu itu hancur ketika cahaya hijau yang tak tertandingi dipancarkan, garis-garis hijau melesat ke langit. Cahaya warna-warni yang sangat lembut dan murni yang membuat orang merasa tenang, hijau tidak jelas yang dipenuhi dengan semangat hidup, seolah-olah sebuah oasis mengambang di langit. Panci harta hijau besar terbang dari tanah saat menghisap senjata kaisar iblis besar di dalamnya. Tidak terbatas, bahwa itu-itu. Dela itu. Pada saat ini, pembudidaya lemak juga kehilangan kata-kata saat dia bernafas berat sebelum menjadi tenang ketika dia berteriak keras, ini adalah tempat pengumpulan harta karun ras iblis. Menyiapkan pot pengumpulan harta karun dan menyembunyikannya di sana, rencana hebat apa yang direncanakan untuk mengambil harta yang paling berharga dari kaisar iblis. Pembudidaya lemak segera mengerti mengapa begitu banyak senjata indera spiritual tertarik ke tebing batu. Sebenarnya ada pot harta mengumpulkan legenda di sana. Meskipun orang itu telah menekan kekuatan pot harta karun, itu masih menarik banyak senjata spiritual di sini. Panci pengumpulan harta karun tampaknya diukir dari batu akik hijau, hijau yang menakjubkan, terang dan menyilaukan, cahaya hijau suci dan murni memenuhi langit yang lembut tanpa henti dan membuat orang merasa nyaman di seluruh. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan berkelap-kelip dari dalam panci pengumpulan harta karun, itu justru harta yang paling berharga dari ras iblis. Lampu menyala, sangat menusuk karena tidak mungkin untuk melihat persis seperti apa bentuknya. Itu terus berputar di dalam pot harta karun, seolah-olah bintang-bintang di alam semesta berputar, energi iblis yang luas dan tak terukur sering melesat bersama Hati Yevan bergetar, berdiri di depan pot pengumpulan harta karun adalah seseorang, gaya luar biasa yang tak tertandingi dalam generasinya, indah dan di atas tanah di bawah surga, itu sebenarnya wanita sempurna yang telah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, dia terlihat santai dan murni, sempurna dan tanpa cacat seperti sebelumnya, hanya terlihat luar biasa. Dia menyingkirkan mangkuk pengumpulan harta dengan tergesa-gesa dan menjadi kilatan cahaya dan menghilang di kejauhan. Hanya meninggalkan gematawa yang menyerupai suara alam, terima kasih banyak atas bantuannya, para Manula. Jika bahkan jika keturunan Kaisar Iblis telah tiba secara pribadi, akan sulit untuk benar-benar menerima harta Kaisar Agung. Tiga ahli tak tertandingi yang mengejarnya di sini memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka telah mengukir beberapa inskripsi Dao di luar makam Kaisar Iblis dan membentuk kekuatan luar biasa, pengaruh surgawi, dan meskipun itu tidak menghentikan harta paling berharga dari Iblis itu. Kaisar, itu sangat berguna dalam mengurangi kekuatan yang tampaknya bisa mengatasi kendala apapun. Pada akhirnya, seseorang diam-diam menunggu dalam gelap seperti seorang nelayan dan menggunakan pot pengumpulan harta untuk mendapatkan harta yang paling berharga. Tiga ahli yang tiada taranya bertindak pada saat yang sama ketika mereka membombardir ke arah cahaya yang hampir menghilang ke Cakrawala. Serangan ini begitu kuat sehingga bahkan dewa atau setan akan merasa sulit untuk diblokir, bahkan jika mereka sendiri dihadapkan dengan itu mereka akan merasa sulit untuk ditanggung. Fluktuasi energi seperti tsunami melonjak ke depan dan seluruh langit tampak berkobar dengan cahaya yang menyilaukan, para pembudidaya di sekitarnya semua ketakutan ketika mereka buru-buru mengelak. Meski begitu, serangan kuat ini sepertinya meleset karena tidak ada yang terkena. Lampu warna-warni memenuhi langit di depan dan gadis itu menukik dalam sekejap, bergegas ke cahaya lembut saat dia menghilang. Gadis iblis kecil ini telah lama membuat persiapan dan mengukir, Prasasti Dao yang membentuk pengaruh surgawi melintasi celah itu. Saya khawatir dia sudah lebih dari beberapa ribu mil jauhnya. Petik 2 Tiga ahli yang tiada taranya berbicara dengan dingin, ada seseorang yang benar-benar bersekongkol melawan mereka, mencuri makanan dari mulut harimau saat mereka mengambil harta paling berharga dari kaisar iblis, membuat mereka sulit untuk menanggungnya. Sangat mudah untuk membuka makam kaisar iblis namun menghalangi harta yang paling berharga itu terlalu sulit. Sepertinya kita benar-benar membantunya mencapai tujuannya. Petik 2 Lampu menyala ketika tiga ahli yang tak ada taranya menghilang saat mereka dengan tergesa-gesa melaju menuju jantung wilayah makam kaisar iblis. Harta yang paling berharga dari umat manusia di tanah tandus timur belum muncul dan ini adalah barang yang paling dicari. Kenapa harta karun manusia yang paling berharga dari Batlands timur tidak muncul? Penggarap lemak bergumam dengan lembut. Yevan juga sangat ingin tahu, dia terus mendengar orang berbicara tentang harta karun legendaris tetapi sampai sekarang dia tidak tahu benda apa itu. Tampaknya bahkan para ahli tertinggi seperti tokoh-tokoh penting semua haus akan hal itu karena mereka tampaknya bersedia menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Babak 65 Orichalcum yang misterius Ci, 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 ci Suara goresan bisa terdengar ketika lampu surgawi terus mengalir ke arah gunung batu seolah-olah ada hujan meteor yang lewat. Sebelumnya, pot pengumpulan harta karun dengan kuat muncul sebelum menghilang di kejauhan, itu telah melepaskan cahaya yang tak berujung yang menarik semua senjata spiritual di dekatnya. Karma, hanya karma. Pembudidaya lemak memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia melemparkan Yevan sambil dengan gesit bergegas menuju hujan cahaya. Pada saat yang sama, garis-garis pelangi mistis dapat dilihat karena semua pembudidaya di wilayah ini bergegas untuk mengumpulkan senjata spiritual dari hujan cahaya. Aoh! Namun, ini bukan pesta yang melimpah karena senjata spiritual yang terbang cepat itu ganas, menyebabkan puluhan orang ditusuk saat mereka lewat, meninggalkan jejak berdarah lebih dari 10 mayat. Kultifator lemak itu menjerit kesedihan saat dia bergegas dan memantul ke belakang, pedang pendek emas menusuk pantatnya dan tangannya dengan kuat memegang perisai merah darah. Meskipun dia meringis kesakitan, tidak ada luka di tubuhnya. Setelah mengeluarkan pedang dari pantatnya, tidak ada darah yang mengalir dan dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Senjata yang memperoleh kesadaran spiritual, jika mereka tidak berhenti sendiri, mereka benar-benar sulit ditangkap. Petik 2 Dibandingkan dengan pembudidaya lainnya, ia dianggap beruntung karena banyak orang tertusuk hingga mati oleh hujan cahaya. Suwa! Pembudidaya lemak sekali lagi mengejar ke depan, para pembudidaya lainnya juga mengendarai pelangi mistis saat mereka dikejar, tidak mau menyerah kesempatan mendapatkan lebih banyak harta. Pada saat ini, bahkan lebih banyak lampu menyala, di mana banyak yang mendarat di dekat puncak gunung, ada beberapa lampu yang mendarat di tempat Yevan berada. Namun, ketika dia melihat benda-benda ini, dia langsung kehilangan minat, sebagian besar hanya puing-puing dari makam kaisar iblis yang hancur. Beberapa pembudidaya bergegas untuk mencari puncak gunung saat mereka mengukur Yevan dengan mata mereka. Dong! Pada saat ini, sebuah benda jatuh dari langit dan menabrak tanah dengan keras. Yevan baru saja mengambilnya ketika dia dikelilingi oleh beberapa pembudidaya. Ini membuatnya merasa jengkel, sepertinya dia tidak akan mendapatkan keuntungan lain hari ini, bahkan jika dia beruntung mendapatkan 100 senjata spiritual, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Siapapun yang menginginkannya, silakan saja. Dia segera melemparkan benda itu ke tanah. Seonggok orihalkum, siapa yang mau itu? Aku bertanya-tanya harta apa itu, itu hanya sepotong orihalkum yang tidak berguna. Petik 2 Meskipun para pembudidaya mengatakan ini, mereka masih mengambil orihalkum untuk memeriksanya dengan cermat sebelum melemparkannya ke Yevan. Saya pikir lebih baik jika Anda menyimpannya sendiri. Petik 2 Anak keluarga yang mana ini, yang masih sangat muda namun sudah berlarian. Cukup lelah hidup. Petik 2 Beberapa pembudidaya kecewa ketika mereka pergi, bergegas menuju pegunungan lainnya. Yevan mengambil potongan orihalkum yang seukuran telapak tangan saat dia memeriksanya dengan hati-hati. Itu sangat berat dan sepertinya telah terlepas dari beberapa senjata. Suha, Suha, Suha. Kelompok lebih dari sepuluh pembudidaya lainnya mendarat ketika mereka dengan hati-hati memeriksa setiap sudut gunung sebelum meminta orihalkum yang tidak berguna di tangan Yevan, menggunakan indera surgawi mereka untuk memeriksanya sebelum melemparkannya kembali kepadanya dan pergi. Dengan cara ini, beberapa puluh pembudidaya terus-menerus muncul di gunung ketika mereka semua memeriksa orihalkum yang tidak berguna dalam miliknya sebelum melemparkannya kembali kepadanya. Yevan terdiam, kelompok orang ini pasti gatel untuk menggali jauh ke dalam tanah untuk harta karun ketika mereka benar-benar memeriksa orihalkum, jika dia ingin mendapatkan senjata spiritual hari ini akan lebih sulit daripada naik ke surga. Akhirnya, pembudidaya lemak terbang dengan senyum lebar di wajahnya saat dia tertawa, sepertinya dia telah membuat sedikit keuntungan. Ai, anak muda apa yang kamu sembunyikan, jangan lari dan biarkan taois yang rendah hati ini melihatnya. Mungkinkah ada beberapa iblis yang melecehkan Anda, biarkan taois yang rendah hati ini membantu Anda menaklukkannya. Petik 2. Harta karun kali ini, tidak peduli apa yang saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Yevan melakukan suatu tindakan sambil memeluk Orihalkum yang tidak berguna di dalam dadanya. Mendengar hal ini, pembudidaya lemak tertawa. Jangan coba itu padaku lagi. Jika Anda ingin harta ini bukan tidak mungkin tetapi Anda harus mengambil sesuatu untuk ditukarkan dengan itu. Yevan mengulurkan tangan dalam permintaan, dia merasa bahwa meskipun pembudidaya lemak ini sangat tidak bermoral dan kebencian, dia tidak kasar atau jahat, tidak mungkin dia tiba-tiba akan membunuhnya dan itu sebabnya Yevan tidak begitu takut dari dia. Kamu dan aku telah berulang kali bertemu satu sama lain, sepertinya kita benar-benar memiliki kedekatan untuk bertemu. Oke, aku akan memberimu sepotong harta legendaris yang paling berharga. Setelah mengatakan ini, pembudidaya lemak mengambil sesuatu dari dadanya. Siapa yang memiliki hubungan dekat denganmu, lebih baik kita tidak bertemu lagi di masa hidup ini. Melihat liontin batu giyok yang dilewati pembudidaya lemak, Yevan merasa lebih marah, potongan batu giyok ini redup tanpa cahaya, menyebutnya sepotong batu giyok terlalu banyak. Itu mirip dengan batu pecah dan bahkan lebih membuat frustrasi adalah bahwa sudut itu juga hilang. Yevan ingin segera membuangnya tetapi dihentikan oleh pembudidaya lemak saat dia memaksanya masuk ke dadanya. Simpan, ini adalah sesuatu yang baik. Mungkin cukup untuk menyelamatkan hidup Anda ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan ini, pembudidaya lemak dengan gesit mengambil alih orihalkum yang tidak berguna. Sialan, ini adalah harta yang Anda bicarakan, bukan hanya sepotong orihalkum yang tidak berguna. Pembudidaya lemak melirik Yevan tetapi tidak memiliki jumlah kecerobohan sedikitpun saat ia terus memutarnya terus-menerus ketika dia dengan sungguh-sungguh dan hati-hati melihatnya selama 15 menit penuh sebelum akhirnya menggunakan akal surgawi untuk memeriksanya lagi. Kelang! Pada akhirnya, pembudidaya lemak melemparkan potongan orihalkum ke tanah, wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan ketika dia berkata, sepertinya saya sudah berpikir terlalu banyak, Anda dapat menyimpan harta karun ini. Petik 2 Yevan memandang rendah pembudidaya yang tidak bermoral ini, dia belum pernah melihat seseorang yang begitu serakah, bahkan sepotong-potongan orihalkum yang berkarat di atasnya, dia telah memeriksanya begitu lama. Mutiara yang tertutup debu tidak dikenali oleh orang-orang, karena seperti ini aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Yevan mengambil potongan orihalkum, begitu banyak pembudidaya telah memeriksa orihalkum yang tidak berguna ini dan dia tidak berpikir bahwa ini adalah harta karun, dia hanya melakukan ini untuk mengabaikan petani lemak. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki mood untuk tetap berada di dalam reruntuhan ini dan ingin pergi. Kultifator yang tidak bermoral itu tidak menghentikannya ketika dia terus bergumam, harta yang paling berharga dari umat manusia dari tanah tandus timur, di mana itu bisa. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat dia berjalan mondar-mandir di atas gunung. Dalam waktu singkat, Yevan sudah meninggalkan daerah itu jauh di belakang, tidak ada pembudidaya di sekitarnya saat dia mengedarkan seni mistis yang direkam dalam kitab Dao dengan cepat terbang keluar dari reruntuhan. Gumpalan cahaya kemasan dipancarkan dari lautan kemasannya yang pahit, mengalir ke seluruh tubuhnya, memberi makan organ dan tulangnya, membuatnya merasa penuh energi saat ia dengan cepat maju. Ai! Pada saat ini, Yevan melihat ke bawah dan terkejut melihat bahwa Orihalkum yang tidak berguna telah mengalami perubahan misterius, kehilangan lapisan karat di atasnya karena tiba-tiba memancarkan suasana kuno dan mengesankan. Sepintas Orihalkum memang tampak biasa-biasa saja seolah-olah itu adalah pecahan beberapa senjata namun dengan pemeriksaan yang teliti, saat ini melepaskan persona tersirat, memberikan perasaan kuno yang tak ada habisnya dan perasaan yang mengesankan. Mengedarkan seni mistis dalam kitab Suci Dao, gumpalan emas melesat keluar dari ujung jarinya ke arah potongan Orihalkum. Meski begitu, tidak peduli berapa banyak energi emas yang ia transmisikan ke Orihalkum, tetap sama, kuno dan diam. Item ini sepertinya tidak biasa. Yevan menempatkan Orihalkum kembali ke dalam dadanya ketika dia terus berlari, lautan emas kegetiran terus-menerus memancarkan gumpalan emas yang memberi nyaki spiritual tanpa akhir, yang memungkinkannya untuk berlari lebih cepat dan lebih cepat. Si Tiba-tiba, Yevan kaget ketika dia merasa ada flu di bawah pusarnya, setelah itu lautan pahitnya sepertinya memiliki sesuatu yang tambahan di dalamnya. Dia buru-buru berhenti ketika dia menemukan bahwa Orihalkum di dalam dadanya telah menghilang ketika dia segera memikirkan sesuatu ketika dia memeriksa dalam. Ini Orihalkum telah benar-benar muncul di dalam lautan kepahitannya, diam-diam duduk di sana tanpa gerakan apapun, seperti batu dari zaman kuno, mantap dan mengesankan. Lautan emas pahit berukuran kedelai bagaikan bulan yang cemerlang di kegelapan, di samping halaman buku emas yang sangat kecil itu, sekarang ada sebuah Orihalkum kuno di dalamnya, terletak di tengah dan benar-benar mendorong halaman buku emas itu ke sisi. Meskipun kertas emas itu mengotori garis-garis cahaya surgawi, menyilaukan dan cerah, kertas itu tidak bisa memengaruhi Orihalkum saat didorong ke samping. Apa sebenarnya Orihalkum ini? Ye Fan merasakan keterkejutan di dalam hatinya ketika dia dengan hati-hati mengamati lautan emasnya yang pahit, akhirnya menyadari bahwa ada banyak Prasasti Dao yang misterius yang muncul di Orihalkum. Babak 66, Makam Yang dan Makam Ying Ye Fan memiliki pemahaman yang terbatas tentang Prasasti Dao dan hanya mendengar Penatua Wu Qing Feng menyapu subjek, senjata yang sangat kuat akan memiliki Prasasti Dao diukir pada mereka dan mereka dapat dikatakan sebagai kehidupan dan semangat para senjata. Tentu saja penggunaan inskripsi Dao tentu tidak terbatas pada ini, digunakan pada senjata hanya satu aspek, itu juga memiliki banyak kegunaan tak berujung dalam aspek lain. Sebagai contoh, itu bisa diukir menjadi garis-garis lei gunung, membentuk berbagai pengaruh yang mengumpulkan energi misterius untuk memungkinkan daerah itu menjadi domain yang misterius. Inskripsi Dao yang mendalam benar-benar luar biasa, mengandung energi yang tak terbayangkan, setelah mengukirnya, ia dapat mengubah karakteristik dan jenis item, merekonsiliasi kehidupan dan kematian. Sampai pada titik di mana setelah beberapa surgawi, inskripsi Dao yang aneh diukir, itu bahkan dapat mempengaruhi aliran waktu dalam area yang tetap benar-benar mencapai konsep merebut waktu hanyalah pemikiran yang terpikir. Lalu ada, inskripsi Dao, yang muskil yang hanya dapat diukir pada bahan langka, setelah melalui serangkaian rumit dan nol margin untuk pengaturan kesalahan, itu dapat memberikan energi surgawi yang kuat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui dunia, melintasi kekosongan dan muncul dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Ada juga banyak dan rumit, prasasti Dao, yang dapat membentuk pengaruh surgawi, yang mengandung energi dan transformasi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Tidak perlu dikatakan, banyak prasasti Dao, yang kuat tidak diwariskan ke seluruh dunia melainkan di tangan Secret Grounds atau keluarga aristokrat kuno, menahan informasi ini, orang luar tidak memiliki virasat betapa kuatnya mereka dan hanya bisa menebak dari beberapa rumor dan legenda. Pada kenyataannya, kedalaman prasasti Dao, mencakup area yang sangat luas. Dikabarkan bahwa, prasasti Dao dibentuk dari individu-individu yang maha kuasa di zaman kuno, setelah memahami langit dan bumi, menyalinnya dan meneruskannya ke dunia, membentuk prasasti Dao, saat ini. Kultifator normal tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan domain, hanya ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu mereka akan dapat berlatih, prasasti Dao. Dari perspektif tertentu, inskripsi Dao, adalah pemahaman tentang langit dan bumi yang disalin oleh orang-orang yang maha kuasa pada zaman kuno, semakin kuat pembudidaya semakin dia tertarik untuk meneliti prasasti Dao, ini yang telah menyebar ke seluruh dunia. Titik. Permukaan Orihalkum misterius tidak memiliki prasasti Dao, hanya bagian yang terputus menunjukkan prasasti Dao yang banyak dan padat, sangat rumit dan mendalam, tidak mungkin dipahami oleh orang normal. Meskipun sangat dalam, itu memiliki aura alami dari Dao dan sekali melihatnya membuat emosi seseorang sangat meningkat. Sepertinya sesuatu yang terbentuk secara alami. Ye Fan bergumam. Penatua Wu Qingfeng pernah berkata bahwa ada beberapa harta berharga yang secara alami terjadi, prasasti Dao, di dalamnya, tidak diukir oleh manusia dan luar biasa, tidak mungkin untuk disalin dan merupakan dasar untuk itu menjadi begitu hebat. Mungkinkah itu benar-benar terjadi prasasti Dao? Ye Fan tidak yakin karena pemahamannya tentang prasasti Dao terbatas, dia hanya memiliki beberapa kecurigaan samar. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan fluktuasi yang aneh, dia memperhatikan bahwa jalan di depannya telah terputus, berkabut tanpa akhir, ketika gumpalan kabut aneh menyelimuti seluruh area depan. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar raungan naga biru yang mengguncang langit, sosok penting dari keluarga aristokrat Kuno Ji sedang duduk di atas kendaraan perang emas saat dia melewatinya, suasana keras memenuhi seluruh wilayah pegunungan ini. Untuk sementara menyegel reruntuhan, tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Sembilan naga sungai sedang menyeret mobil, menghalangi jalan ke depan, sosok penting keluarga Ji meninggalkan jumlah prasasti dao yang tak berujung pada garis lei gunung, menghalangi jalur depan. Di arah lain, sembilan binatang kilin sedang menarik kereta giyok, membumbung di atas awan, mengendarai kabut, kekuatan surgawi meluap ke langit ketika mereka memblokir sisi timur. Pada saat yang sama, di arah lain, ada suara seruan yang sama ketika beberapa tokoh penting menyegel seluruh reruntuhan, mencegah siapapun pergi. Hati Yevan kaget, dia merasa ada sesuatu yang salah saat dia buru-buru berhenti. Menghentikan peredarannya tentang seni mistik yang direkam dalam Kitab Suci Dao ketika lautan emasnya yang pahit mendapatkan kembali ketenangannya sebelum menghilang. Seluruh reruntuhan berada dalam keributan karena banyak pembudidaya tidak tahu apa yang terjadi dan benar-benar membayangkan bahwa tokoh-tokoh penting berencana untuk membantai mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita tidak diizinkan pergi? Banyak pembudidaya longgar gelisah, hanya pembudidaya sekte besar yang tenang, tanpa ekspresi panik. Harta yang paling berharga dari ras manusia Batlen Timur belum menunjukkan dirinya, beberapa tokoh penting panik. Itu benar, mereka memblokir jalan keluar karena takut seseorang mungkin membawanya pergi. Petik 2 Lima tokoh penting ini tidak dapat menemukan harta yang paling berharga dari ras manusia Batlen Timur, apakah mungkin bagi orang lain untuk mendapatkannya. Para pembudidaya semuanya dalam diskusi panas, ketika mereka menyadari bahwa mereka terjebak di sini karena harta yang paling berharga, sebagian besar dari mereka menjadi tenang karena mereka tidak pernah memiliki harapan untuk mendapatkannya. Lima tokoh penting diukir prasasti dao ke garis lei gunung, menyegel empat arah sebelum kembali ke makam kaisar iblis yang hancur ketika mereka mulai mencari secara menyeluruh lagi. Bagaimana mungkin tidak ada tanda apapun dari harta paling berharga dari ras manusia wilayah Timur. Setelah penghancuran makam kaisar iblis itu harus meledak dengan tekanan yang menghancurkan bumi. Petik 2 Lima tokoh penting berbicara dengan lembut tetapi tidak menyembunyikan kata-kata mereka, mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Di mana pagoda desolate mungkin, mengapa belum muncul? Hilang selama lebih dari 10 ribu tahun, pagoda desolate harus melihat cahaya sekali lagi, mengapa tidak ada jejak itu. Petik 2 Di kejauhan, banyak pembudidaya yang khawatir, beberapa tokoh penting jelas ingin mendapatkan harta paling berharga di semua biaya, jika mereka tidak menemukannya, siapa yang tahu berapa lama mereka akan terjebak di sini. Yevan terkejut, baru sekarang dia menyadari harta yang paling berharga sebenarnya disebut, desolate pagoda, hanya nama saja yang membuat orang merasa itu pasti akan luar biasa. Beberapa pembudidaya dari sekte yang lebih besar sedang berdiskusi, membahas masa lalu harta yang paling berharga ini. Ada desas-desus bahwa pagoda desolate telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tepatnya era yang diturunkan itu mustahil untuk dipahami. Petik 2 Ada desas-desus bahwa itu ada contoh yang sama di mana tanah tandus timur menjadi, ketika tanah yang luas dan tak berujung ini mendapatkan perasaan spiritual, pagoda desolate ada di sana. Petik 2 Seperti apa sebenarnya pagoda desolate itu? Banyak pembudidaya tidak jelas tentang hal ini. Seperti namanya, jelas itu adalah pagoda, sembilan pagoda desolate berlapis memiliki jumlah kekuatan tak terbatas yang tak seorang pun dapat mengukur sejak zaman dahulu. Ia mampu menekan semua pembudidaya kuat di dunia. Petik 2 Apakah itu menakutkan? Bahkan jika Anda adalah eksistensi tak tertandingi yang bisa memandang rendah semua keberadaan dalam Batlands Timur, Anda tidak dapat memblokir penindasan pagoda desolate, jika tidak, bagaimana itu bisa menjadi harta yang paling berharga dari umat manusia Batlands Timur. Petik 2 Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak ahli tak tertandingi menanggung dendam terhadap pagoda desolate, tidak ada yang bisa memblokir penindasannya. Petik 2 Jalan depan diblokir dan Yevan tidak punya cara untuk pergi, kembali ke kedalaman reruntuhan, dia mendengar diskusi para pembudidaya dan terpesona, pagoda desolate hanya menantang surga, membangkitkan keinginan seseorang. Pada saat ini, pembudidaya yang tidak bermoral Duande muncul saat ia dengan cepat bergegas ke tempat Yevan berada. Seluruh keberadaannya tampak berkobar karena kecepatannya sangat fenomenal, dalam sekejap ia muncul dihadapannya dengan ekspresi bersemangat ketika ia bertanya, di mana potongan Orihalkum yang tidak berguna itu. Aku sudah melemparkannya ke kolam. Petik 2 Apa? Kultifator yang tidak bermoral itu memiliki kejutan yang tertulis di seluruh wajahnya diikuti oleh kepanikan saat dia meraih bahu Yevan dan mengguncangnya, di mana kolam, cepat bawa aku ke sana. Hati Yevan tergerak, mungkinkah Orihalkum memiliki latar belakang yang hebat? Awalnya dia berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan harta yang paling berharga, ketika dia menemukan bahwa pagoda sepi dalam bentuk pagoda sembilan lantai, dia segera mengerti bahwa Orihalkum tidak mungkin menjadi harta paling berharga, itu sama sekali Runtuhannya begitu besar, hutan lebat dan gunung-gunung di mana-mana, aku sudah lama kehilangan arah dan lupa ke mana aku pergi. Petik 2 Tidak, kamu harus ingat, wajah kultifator yang tidak bermoral itu menakutkan, kedua matanya merah saat dia memegangi Yevan dengan erat. Bukankah itu hanya sepotong Orihalkum yang tidak berguna? Anda melemparkan dan memutarnya selama 15 menit penuh sebelum melemparkannya ke tanah, mengapa Anda mencarinya sekarang? Mungkinkah sepotong Orihalkum yang tidak berguna itu sebenarnya memiliki latar belakang. Petik 2 Bahkan jika saya mengatakannya Anda tidak akan mengerti, sekarang cepat dan temukan untuk saya. Kultifator yang tidak bermoral tidak tersenyum dan memiliki wajah tegas ketika ia menyeret Yevan. Yevan segera mengerti bahwa Orihalkum misterius itu pasti luar biasa dan tampaknya sangat penting. Astaga, taois sederhana ini benar-benar membuang sesuatu yang sudah saya dapatkan. Wajah para pembudidaya lemak pucat karena dia dipenuhi dengan frustrasi dan penyesalan, sama sekali berbeda dari ekspresi awalnya tentang kegembiraan dan kebahagiaan. Yevan gelisah, dia bisa merasakan bahwa pembudidaya yang tidak bermoral tampaknya bersedia untuk membunuh dan dia tidak ingin membenturkan dirinya ke ujung pisau ketika dia sungguh-sungguh berjalan maju. Teman muda, Anda harus berpikir dengan hati-hati, jika kami dapat menemukan sepotong Orihalkum itu, apapun yang Anda inginkan, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Wajah pembudidaya lemak itu tegas ketika ia menekankan, Anda harus mengingat dengan cermat. Apa sebenarnya benda itu? Berhenti bertanya, jika kamu bertanya lagi, taois yang rendah hati ini akan menjadi marah. Pembudidaya lemak dengan kejam menamparkan tangan kanannya ketika dia berkata, bagaimana aku bisa begitu kacau, seumur hidup mencari harta tetapi pada akhirnya mencari harta tetapi pada akhirnya masih gagal melihatnya ketika itu tepat di depan saya. Dapat dilihat bahwa dia sangat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri sampai-sampai dia ingin memotong tangannya. Jalur kita menyimpang dari sini, setelah itu aku melihatmu berlari ke kejauhan. Pembudidaya lemak telah membawa Yevan ke gunung di mana mereka memiliki jalur terbelah. Itu benar, ada di sini. Biarkan saya berpikir ke arah mana saya berangkat. Yevan berjalan dengan langkah normal menuju bagian bawah gunung, pembudidaya yang tidak bermoral mengikutinya, tidak terburu-buru saat dia ingin dia perlahan-lahan mengingatnya. Yevan berjalan sangat lambat saat dia berpikir tentang cara menyingkirkan pembudidaya lemak. Tanpa sadar, keduanya sudah berjalan melewati tiga gunung dan ketika mendaki yang keempat, Yevan memiliki ekspresi gembira saat dia berkata, itu di sini. Petik 2. Melihat di mana jarinya menunjuk, wajah pembudidaya lemak menjadi jelek, di atas punggung gunung ini ada kolam yang gelap diam seperti batu tanpa gelombang, memancarkan udara dingin yang membuat hati seseorang bergetar. Jangan katakan padaku bahwa kamu melemparkannya ke kolam yang dalam ini. Sebuah cahaya iblis tampaknya berkedip dari mata pembudidaya lemak yang segera membuat Yevan panik, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah, seolah-olah pembudidaya lemak itu bisa lihat niatnya. Pada saat ini, Yevan sangat gugup saat dia buru-buru mengumpulkan akalnya tentang dia saat dia bekerja keras untuk menampilkan kembali adegan dia berdiri di tepi kolam yang gelap dan melemparkan potongan orihalkum yang tidak berguna masuk. Mata pembudidaya lemak kembali normal ketika dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu sampah. Aku, aku berkeinginan untuk melemparmu juga. Petik 2. Bukankah itu hanya sepotong logam yang tidak berguna? Wajah Yevan tampaknya acuh tak acuh. Guyuran. Pembudidaya lemak tiba-tiba melompat ke kolam yang dalam, awalnya cahaya surgawi dapat terlihat berkedip di bawah permukaan air namun setelah beberapa saat menjadi kusam, tanpa cahaya ketika air gelap dari kolam yang dalam kembali tenang. Yevan menunggu selama 2 menit penuh tetapi pembudidaya yang tidak bermoral itu tidak kembali ketika dia bergumam, orang berlemak yang sangat kurang bermoral ini tidak mungkin mendapatkan makanan penutupnya didalamkan. Semenit lagi berlalu dan permukaan air pecah ketika pembudidaya lemak bergegas keluar, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es hitam tebal. Bang! Di belakang es mistis, lampu terus menyala dan 10 nafas waktu berlalu sebelum lampu surgawi dari pembudidaya yang tidak bermoral akhirnya menembus es, menyebabkan tanah dipenuhi dengan potongan-potongan es. Wajahnya saat ini sangat pucat karena bibirnya bahkan menggigil. Ya dewa, hampir membekukan daois yang rendah hati ini sampai mati. Seluruh tubuhnya gemetar, bergetar dan bergetar tak terkendali ketika tubuhnya terus mengeluarkan cahaya surgawi yang mengeluarkan udara dingin. Gumpalan hitam dapat terlihat memancar dari tubuhnya saat vegetasi di sekitarnya segera beku oleh kabut hitam, kemudian berubah menjadi debu. Di kejauhan, Ye Fan mengambil asupan udara dingin yang tajam, dia telah memilih kolam gelap ini karena dia merasa itu cukup dalam. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan menakutkan. Potongan-potongan es kokoh yang jatuh ke tanah menyebabkan area lebih dari 10 meter di sekitarnya menjadi beku karena banyak batu besar hancur, bahkan Ye Fan yang jauh bisa merasakan tulangnya menusuk dingin. Taoise, apakah Anda berhasil menemukannya? Aku benar-benar turun beberapa ribu meter dan melihat sebuah pelakat yang rusak di sepanjang jalan, ada dua kata, dipul, diukir di atasnya, dalam yang tak terduga, aku tidak tahu seberapa dalam kolam yang gelap ini. Taoise, mengapa kamu membuangnya awalnya, kamu menyesal sekarang kan? Jangan membicarakannya lagi. Melihat ekspresi bingung dan jengkel di wajah pembudidaya lemak, Ye Fan hampir tertawa, dia merasa sangat baik tetapi ekspresi gugup ada di wajahnya saat dia berkata, mungkinkah itu benar-benar harta karun? Wajah pembudidaya lemak pucat saat dia berjalan ke sana kemari, aku tidak memiliki bahasa yang sama denganmu. Ye Fan dengan bijaksana berjalan ke samping saat dia memetik dua buah liar dan mulai berpesta. Melihat ketidakpeduliannya ketika dia bahkan memiliki keinginan untuk makan buah-buahan liar, pembudidaya lemak memiliki ekspresi suram ketika dia berkata, kamu benar-benar sampah. Kamu benar-benar melemparkannya ke kolam yang dalam, aku, aku benar-benar ingin membunuhmu. Petik dua. Oh, Taoise, kaulah yang membuangnya, mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Bukankah kamu juga memperlakukannya seperti sampah awalnya? Aku, aku membenci diriku sendiri. Kultifator yang tidak bermoral benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri ketika dia sekali lagi melompat ke kolam yang dalam. Kali ini, dia pergi selama lebih dari dua jam sebelum akhirnya memecahkan permukaan, dia sudah menjadi balok es besar ketika lampu hitam menyala dengan dingin yang menusuk tulang. Yevan bersembunyi di kejauhan, pembudidaya yang tidak bermoral mengambil satu menit penuh sebelum akhirnya menembus es, seluruh tubuhnya hitam dan ungu, semua pori-pori di tubuhnya melepaskan kabut hitam ketika seluruh wilayah di puncak gunung menjadi tertutup dengan hitam es, vegetasi layu dan banyak batu beku dan hancur. Setelah jangka waktu yang lama, pembudidaya yang tidak bermoral akhirnya pulih ketika dia dengan kecewa berjalan keluar dari daerah es, duduk di tanah dengan bokongnya, dia bergumam, aku benar-benar membenci diriku sendiri. Di sampingnya, Yevan diam-diam merasakan Sadenfrude, melihat ekspresi kecewa pada lemak yang kurang dalam moral membuatnya merasakan perasaan senang yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, pembudidaya yang tidak bermoral itu sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia tiba-tiba melompat dan melihat ke gunung berapi yang jauh sebelum menatap kembali ke kolam hitam yang dalam sambil berseru, saya mengerti. Kaisar Iblis memiliki dua gundukan kuburan, satu adalah makam yang dan yang lainnya adalah kuburan ying. Petik 2 Yevan terkejut dengan tindakannya saat dia bertanya, taois apa yang kamu katakan. Pembudidaya lemak mengabaikannya saat dia dengan sungguh-sungguh mulai mengukir di tanah. Gunung berapi aktif dan kolam dalam gelap ditandai di tanah. Setelah itu, ia terus menandai topografi wilayah sekitarnya dalam skala. Astaga, benar-benar seperti itu. Satu yang dan satu ying, membentuk simbol teci, jantung yang merupakan sumber dari sumber energi surgawi dimakamkan di makam yang sedangkan mayat dingin yang sebenarnya dikuburkan di kuburan ying. Wajah pembudidaya lemak tampak bersinar dalam pemahaman. Babak 67, Desolate Pagoda dan Auricalcite. Perhatikan bahwa kami telah mengubah nama Auricalcum menjadi Auricalcite. Kultifator yang tidak bermoral itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya ketika dia mengerutkan kening dan berjalan ke sana kemari sambil bergumam, Kaisar Iblis memiliki reputasi yang sepenuhnya dapat dibenarkan. Dia benar-benar membuat makam yang dan kuburan ying, daerah ini adalah celah yang sengaja ditinggalkannya. Petik 2 Pembudidaya lemak itu bingung ketika dia menatap gunung berapi aktif yang jauh sebelum melihat kembali ke kolam hitam yang dalam, alisnya berkerut saat dia berkata, jika aku tidak salah menebak, makam ying ini tidak sesederhana itu, siapapun masuk akan binasa. Petik 2 Taois, bukankah kamu masih hidup dan sehat? Yevan berdiri di samping dan menyela. Agitasi saya dengan sengaja. Kultifator yang tidak bermoral sekarang menemukan Yevan sakit mata ketika dia berkata, kamu tidak berguna, mungkin juga turun dan menemani Kaisar Iblis. Jangan, Taois, jangan curahkan amarahmu padaku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2 Ai Kultifator yang tidak bermoral duduk di tanah ketika dia tampak sedih, meskipun saya menemukan rahasia yang menantang surga, saya tidak memiliki cara untuk membuka kuburan ying, memikirkannya pasti akan ada formasi pembunuhan yang pasti di bawah ini. Sebelumnya, jika aku terus ke kedalaman kolam hitam dan memasuki istana ying, aku takut bahwa aku tidak akan ada lagi di dunia ini. Petik 2 Maksudmu mengatakan bahwa harta yang paling berharga dari ras manusia Batlen Timur, pagoda desolate sebenarnya di bawah kolam hitam di dalam kuburan ying. Ye Fan duduk di atas sebuah batu besar di kejauhan, tidak berani pergi terlalu dekat karena takut menjadi tidak beruntung, tidak heran lima tokoh penting tidak berhasil menemukan pagoda desolate, itu sebenarnya disegel di sini. Petik 2 Kultifator yang tidak bermoral mengabaikannya karena dia memiliki ekspresi perhatian, setelah itu dia mulai menggaruk tanah, seolah-olah dia menyimpulkan hubungan yang berbeda antara makam yang dan makam ying. Akhirnya, dia menghela nafas karena dia menunjukkan ekspresi tidak berdaya, kehilangan harta yang paling berharga tetapi sebenarnya menemukan kuburan ying, namun saya tidak dapat memasukinya. Ini benar-benar membuat saya menyesal dan tertekan. Petik 2 Apakah tidak ada beberapa tokoh penting di sana? Ye Fan menunjuk kelima ahli tiada banding di atas gunung berapi aktif. Bahkan jika mereka masuk, aku takut mereka tidak akan bisa pergi dengan utuh. Ini formasi pasti bunuh. Makam yang adalah sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh kaisar iblis dengan celah, yang memungkinkan harta ras iblis yang paling berharga serta sumber energi surgawi untuk diteruskan kepada keturunannya. Ini adalah tempat di mana ia benar-benar beristirahat, di mana ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu. Mengekspos makam yang juga untuk menyembunyikan makam ying. Mungkin ada juga kegunaan lain, satu yang dan satu ying, membentuk simbol tai chi, cukup mendalam. Setelah mengatakan ini, pembudidaya yang tidak bermoral memiliki ekspresi kecewa dan frustrasi, kecuali kita memiliki harta yang paling berharga dari ras manusia Batlen Timur, bahkan jika para ahli yang tak ada bandingannya dapat mematahkan formasi pembunuh pasti, mereka tidak akan memiliki cara untuk menundukkan ying kubur, itu akan bergegas ke tanah di bawah tanah tandus timur, seperti naga kembali ke laut, tanpa jejak untuk mengikuti. Petik 2. Pagoda desolate begitu ajaib sehingga bahkan bisa menaklupkan kuburan ying kaisar iblis. Bahkan lebih kuat dari para ahli tiada taraf. Ye Fan memiliki ekspresi keheranan. Tentu saja. Kultifator yang tidak bermoral ini memiliki pandangan kerinduan, ada desas-desus bahwa pagoda desolate telah ada untuk jumlah waktu yang tak terbatas, tepatnya dari zaman mana ia diturunkan hanyalah sangat tak terduga. Tidak ada apapun di dunia ini, manusia atau objek yang tidak bisa ditundukkannya. Petik 2. Apakah itu benar-benar menakutkan? Pikiran pembudidaya lemak tampaknya berkeliaran jauh ketika dia melanjutkan, sejak zaman kuno, apakah makhluk abadi benar-benar ada belum pernah dikonfirmasi. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi ini. Namun, setiap legenda tentang abadi dalam Batlands Timur ada hubungannya dengan pagoda desolate. Petik 2. Hubungan apa yang akan mereka miliki dengan pagoda desolate? Yevan memiliki ekspresi keheranan. Ada desas-desus bahwa dalam tahun-tahun yang tak berujung, tanah tandus timur memang memiliki abadi sebelumnya, telah dicatat dalam teks kuno, beberapa kali ini terjadi semua, abadi, ini ditundukkan dan dibunuh oleh pagoda desolate. Tidak mungkin, pagoda desolate begitu menakutkan. Yevan merasa kaget, apakah makhluk abadi ada bahkan sekarang tidak ada konfirmasi tentang ini. Dapat dibayangkan bahwa jika abadi benar-benar ada, mereka pasti akan menjadi eksistensi di atas semua pembudidaya. Kuat sejauh itu namun tidak dapat menghalangi pagoda desolate dari menundukkan mereka, ini terlalu mengejutkan. Tentu saja menakutkan, kalau tidak mengapa begitu banyak tokoh penting datang ke sini. Saya pikir itu tidak akan terlalu lama sebelum pemimpin tanah suci secara pribadi tiba, tanah tandus timur terlalu besar dan beberapa orang akan menerima berita lebih lambat daripada yang lain. Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan membentuk rasa stidaw dan melewati kekosongan untuk tiba di sini. Apa latar belakang pagoda desolate ini harus begitu luar biasa dan kuat. Hati Yevan saat ini berpacu. Ada desas-desus bahwa bahkan sebelum tanah tandus timur memperoleh kesadaran spiritual, pagoda desolate sudah ada. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Petik 2 Sayang sekali, harta yang sebenarnya Anda dapatkan dibuang oleh Taoise. Memperlakukan harta yang paling berharga sebagai sepotong aurical site yang tidak berguna. Yevan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sengaja menunjukkan sikap seperti itu. Mendengar ini, wajah pembudidaya yang tidak bermoral tumbuh jelek, bahkan lebih hijau dari warna aurical site ketika dia dengan marah berkata, jika bukan karena kamu, aku sudah memilikinya dalam genggaman saya. Petik 2 Taoise, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Anda adalah orang yang membuangnya di tempat pertama. Sangat disayangkan, bahwa desolate pagoda. Petik 2 Siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah pagoda sepi? Kalimat saya yang mana yang mengatakan bahwa itu adalah harta paling berharga dari ras manusia wilayah timur. Petik 2 Yevan terkejut, karena itu bukan pagoda desolate, mengapa kamu menjadi begitu panik? Bukankah itu hanya sepotong aurical site yang tidak berguna? Saya merasa bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pagoda desolate. Petik 2 Apa yang Anda tahu? Anak bodoh, aku tidak bisa diganggu denganmu. Kultifator yang tidak bermoral itu memiliki api di perutnya, dia tidak mau melanjutkan pembicaraan tentang aurical site. Meskipun Yevan sepertinya baru berumur 11 hingga 12 tahun, dia sebenarnya sudah melewati 20 dan disebut anak bodoh dia marah ketika dia dengan lembut berkata, sial. TN asteris, Gao Fei adalah bahasa gaul untuk F asteris 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 tetapi kata pertama dapat digunakan sebagai telk report inform sui. Anda akan memberitahu siapa? Kultifator yang tidak bermoral terkejut ketika dia bertanya. Jika mengacaukanmu, hati Yevan tidak merasa baik ketika dia menjawab dengan cara ini. Kamu F asteris 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 saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku tidak punya waktu untuk mengganggumu. Setelah mengatakan ini, pembudidaya yang tidak bermoral berbalik dan melihat ke kolam hitam dengan tampilan kontemplatif. Taoise, karena kamu tidak berani masuk ke dalam makam Ying, mengapa kamu tidak berbicara tentang aurical site, biarkan aku tahu itu sejarah karena aku yang memasukkannya. Kamu, masih punya pipi untuk mengatakannya. Mendengar kata-kata ini, pembudidaya lemak sangat marah ketika matanya memerah. Sepertinya itu benar-benar tidak biasa, dugaanku hanya sedikit kurang kuat daripada pagoda desolate. Yevan jelas memiliki niat buruk saat dia sengaja membuat marah emosi para kultifator yang tidak bermoral, tentu saja dia tahu bahwa dia tidak bisa terlalu berlebihan dengan ini. Anak bodoh, sebenarnya berusaha memprovokasi saya. Aku akan melumpuhkanmu sampai mati. Aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Pembudidaya lemak berbalik dan mengabaikannya sekali lagi. Taoise kamu terlalu kurang moral, mencuri tiga senjata spiritual dari saya dan sekarang saya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, Anda benar-benar menunjukkan sikap seperti itu. Petik 2 Melihat Yevan semua sombong di sana, pembudidaya yang tidak bermoral benar-benar ingin mencekiknya, bahkan jika ada sepuluh, seratus atau bahkan seribu senjata spiritual, mereka tidak akan bisa menukar dengan orical site yang Anda buang. Taoise, jangan marah begitu. Aku hanya dengan mudah melemparkannya ke kolam hitam, itu salahmu karena tidak memberitahuku bahwa itu adalah harta yang berharga. Petik 2 Melihat anak muda yang baru berumur 11 hingga 12 tahun ini terus-menerus merengek, sombong tanpa henti, pembudidaya yang tidak bermoral itu merasa lebih kesal sampai-sampai dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata keluar. Dia ingin memotong kedua tangannya, bagaimana mungkin dia bisa begitu berguna untuk tidak menjaga orical site tadi. Sialan, dia menghela napas berat, berhenti merengek dan lebih jujur. Ai, Yevan menggelengkan kepalanya saat dia pura-pura mendesah, hatinya merasa baik. Dalam periode waktu yang singkat ini, dia telah membuat kultifator yang tidak bermoral itu sangat menyesal dan sukses membuat marah emosinya, dapat dikatakan bahwa dia telah membalas dendam. Melihat bahwa Yevan tidak lagi berbicara, pembudidaya lemak berbicara seolah-olah dia menyesal, siapa yang mengatakan bahwa orical site tidak dapat dibandingkan dengan pagoda desolate. Bertahun-tahun yang lalu, tanah tandus timur hampir terbalik karena orical site ini. Petik 2. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Yevan memiliki ekspresi penasaran. Itu benar, saat itu ketika pagoda desolate hilang, tidak ada keributan seperti itu. Namun, sepotong orical site ini menyebabkan kekacauan di seluruh tanah tandus timur. Petik 2. Pagoda desolate dapat menekan dan membunuh makhluk abadi. Itu mungkin tidak dapat diblokir. Itu sudah dianggap sebagai harta paling berharga di tanah tandus timur. Mungkinkah orical site lebih mengesankan dari itu? Petik 2. Pembudidaya lemak itu putus asa dan tertunduk ketika dia berkata, orical site adalah sesuatu dari benua tengah. Tahun itu hilang, semua ahli tak tertandingi dari provinsi pusat banjir saat mereka mengubah seluruh tanah tandus timur, pegunungan selatan, gurun barat dan dataran utara luar dalam. Itu menyebabkan keributan besar. Petik 2. Mendengar ini, Yevan menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia tahu bahwa provinsi pusat bahkan lebih luas daripada tanah tandus timur, para pembudidaya yang mengendarai pelangi mistis akan merasa sulit untuk melintasi keseluruhannya, jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, mereka harus mengukir prasasti dao ke gunung, sungai dan bumi. Membentuk pengaruh surgawi, dan melewati kekosongan untuk bepergian. Ada desas-desus bahwa provinsi tengah memiliki banyak tempat menarik sejarah, dengan pahlawan terkenal, di mana para ahli muncul dalam jumlah besar, sebidang tanah kuno yang sangat misterius dan makmur. Siapa yang mau empedu untuk membakar semua ahli tak tertandingi dari provinsi pusat untuk bertindak? Tentu saja itu adalah kaisar iblis terakhir yang menyatukan ras iblis dari tanah tandus timur, menciptakan masalah besar bagi umat manusia dari tanah tandus timur. Tampaknya kaisar iblis itu benar-benar kuat, mampu membangkitkan kekacauan di semua tempat, tentu saja orang yang luar biasa. Petik 2. Kultifator yang tidak bermoral tampaknya berada dalam suasana hati yang buruk ketika dia memandangnya, tidak perlu dikatakan, jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa menyatukan ras iblis dari tanah tandus timur, mencapai status yang dikenal sebagai kaisar abadi. Petik 2. Yevan merenung beberapa saat sebelum bertanya, mengapa kamu begitu yakin bahwa Aurichalcite berasal dari Provinsi Pusat. Apa sebenarnya itu? Babak 68, Kera Emas Obsidian. Aku pasti bisa memastikan bahwa Aurichalcite berasal dari Provinsi Pusat. Kultifator yang tidak bermoral menghela nafas ketika dia melanjutkan, saat itu semuanya berantakan dan desas-desus yang menyebar seperti api adalah bahwa kaisar iblis telah merebut pagoda desolate untuk menjadi objek penguburannya ketika waktunya tiba. Pagoda desolate memang hilang dan banyak orang percaya bahwa itu dilakukan olehnya. Selain itu, ada rumor yang lebih tersembunyi yang mengatakan bahwa pagoda desolate tidak dicuri oleh kaisar iblis, dia tentu saja mencari benda penguburan tetapi dia benar-benar mencuri benda misterius Provinsi Tengah. Mengenai Aurichalcite ini, itu misterius dan tak terduga. Beberapa orang di Batlands Timur mengetahuinya dan bahkan jika mereka pernah mendengarnya sebelumnya, mereka tidak akan memahaminya dengan jelas. Petik 2. Anda membuat penilaian berdasarkan semua ini. Yevan memiliki ekspresi kebingungan. Gundukan makam kaisar iblis, tidak ada pagoda desolate yang pernah muncul, menyangkal legenda pertama. Saya langsung memikirkan Aurichalcite. Setelah mengatakan ini, pembudidaya yang tidak bermoral menamparkan dirinya sendiri, saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah berburu harta sepanjang hidup saya, saya akan tertipu oleh Aurichalcite yang tampaknya duniawi dan kehilangan peluang terbesar saya. Petik 2. Bagaimana kamu bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang misterius tentang Aurichalcite? Karena itu adalah kesalahan biasa, tanpa satu kesalahan pun, menggunakan semua metode untuk memujinya masih belum membuahkan hasil. Memikirkan kembali, ini tentu saja merupakan kesalahan terbesar, karena bahkan Aurichalcite yang paling tidak berguna pun tidak bisa menjadi biasa. Petik 2. Yevan menghela nafas dengan sengaja ketika dia melanjutkan, tidak percaya bahwa aku sangat luar biasa, dengan lambayan tanganku yang sederhana, aku benar-benar melemparkan benda setingkat ke pagoda desolate seolah itu adalah sepatu tua. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang melihatnya, saya pikir saya pada saat itu pasti tampak seperti makhluk abadi yang turun ke bumi, ramah tamah dan luar biasa dari zaman kuno sampai sekarang. Petik 2. Dengan sengaja memusuhi orang, apakah Anda mencari pemukulan? Pembudidaya yang tidak bermoral itu marah sampai-sampai hidungnya bengkok. Meskipun Yevan merasa bahwa pembudidaya lemak pasti kurang dalam moral, dia bukan orang yang jahat dan jahat dan karenanya tidak cukup takut padanya ketika dia berkata, Taois tolong tenang, dalam situasi saat ini hal yang paling penting bagi Anda lakukan adalah memikirkan cara untuk memancing sepotong orichal site keluar. Siapa tahu, mungkin desolate pagoda juga ada di bagian bawah makam Yin. Mungkin Anda tidak melewatkan harta berharga tetapi Anda bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Petik 2. Tidak mungkin bagi pagoda desolate berada di dalam istana Yin. Meskipun dia mengatakan ini, pembudidaya lemak masih menyerah berurusan dengan Yevan saat dia serius memikirkan langkah selanjutnya. Aku akan masuk, aku akan mencoba lagi. Pembudidaya lemak berjalan ke kolam yang dalam sekali lagi, dia tidak bisa melepaskan diri dari godaan untuk mendapatkan orichal site misterius. Ledakan Pada saat ini, di dalam kolam hitam dan dingin pusaran air besar tiba-tiba muncul, binatang buas jahat menyeramkan di perairan. Ketika itu muncul, dapat dilihat bahwa tubuhnya sepenuhnya hitam seolah-olah itu ditempa dari emas hitam, melepaskan aura iblis yang kuat. Bentuknya sangat aneh, memiliki tiga kepala, kepala yang paling tengah terlihat seperti orangutan, yang di sebelah kiri dan kanannya masing-masing adalah kepala burung dan kepala ular. Tubuhnya seperti kuda neraka yang ditempa dari emas hitam, tidak ada bulu atau rambut di tubuhnya karena ditutupi dengan sisik hitam, berkilau dengan cahaya keemasan yang tampak sangat kuat. Ini adalah binatang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter, ia meraung di dalam air saat mengeluarkan teriakan bernada rendah, membuat Yevan merasa seolah-olah jiwanya bergetar seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya setiap saat. Tenangkan dirimu dan fokus. Si pembudidaya lemak berteriak, benar-benar ada hal seperti itu, tinggal di dalam tempat-tempat yin yang ekstrim, raungannya dapat menghancurkan jiwa seseorang. Itu adalah binatang unik yang sangat kuat yang dikenal sebagai kera emas obsidian. Petik 2 Binatang ini dengan tubuhnya yang berkilau dengan cahaya hitam, ganas namun sangat besar, meskipun memiliki tiga kepala, sepertinya hanya orang yang peka dan cerdik, kepala burung kiri serta kepala ular kanan dapat memanfaatkan kemampuan surgawi tetapi tidak memiliki pemikiran mereka sendiri, mengandalkan kepala orang utan sebagai timah, sehingga kemudian dikenal sebagai kera emas obsidian. Namun ada legenda, bahwa kepala burung dan kepala ular juga bisa mendapatkan kesadaran dan menjadi cerdas. Ketika kera emas obsidian maju ke tahap seperti itu, dapat dikatakan sangat menakutkan dan selain ahli yang tiada taranya, akan ada tidak ada cara untuk membunuhnya dan kekuatan magisnya akan melonjak menembus langit. Yevan mendengar kata-katanya saat dia mencatatnya dan menenangkan hatinya saat dia mengumpulkan fokusnya. Dia diselimuti cahaya yang dilepaskan oleh pembudidaya lemak dan jiwanya segera stabil, tidak lagi memiliki perasaan tidak stabil. Ledakan Pada saat ini, kera emas obsidian tiba-tiba melayang di atas air hitam, mengaduk gelombang hitam yang tak berujung saat bergegas menuju pembudidaya lemak dan yevan. C. Kultifator lemak bereaksi dengan cepat saat dia menggambar lingkaran dengan satu tangan, sinar matahari berwarna-warni biru memancar seperti kembang api yang dilepaskan, menyelaukan dan mengisi daerah dengan kabut, menyelubungi dirinya dan yevan di dalam. Kabut hitam dan air dingin yang bisa menghancurkan batu-batu benar-benar tersumbat saat dia terus menggambar di langit, menulis kata, sel besar menjalankan. Pembudidaya lemak dengan ringan berseru saat kata, sel, di udara menjadi menyelaukan, seolah-olah itu dipahat dari batu giok, berwujud dengan zat saat terbang ke depan dengan, sua bang. Itu dengan kuat tercetak pada tubuh kera emas obsidian saat mengeluarkan suara, si, si, gumpalan kabut hitam dingin di udara perlahan-lahan berkumpul karena mereka sepertinya ingin masuk ke dalam tubuh kera emas obsidian. Mengaum. kera emas obsidian dengan kejam mengguncang tubuhnya ketika dua kepala yang terkulai di samping perlahan-lahan terangkat, kepala burung membuka mulutnya ketika meludahkan petir yang berkobar, kepala ular mendesis ketika menyemburkan api hitam yang menyebabkan seluruh api ruang untuk membakar. Petir yin ekstrim dan api underworld. Pembudidaya lemak itu terkejut ketika dia buru-buru menarik yevan dan mundur, meludahkan perisai kecil berwarna darah dari mulutnya, lampu berkedip ketika berkibar di angin yang tumbuh setinggi 4-5 kaki saat itu menghalangi di depan mereka. Bang, bang, bang. Ular kilat terbang dan api hitam berkobar saat mereka semua bergegas ke perisai yang merah-merah seperti darah, garis-garis lampu merah tembus cahaya dan berkilau melintas ke arah luar. Kera emas obsidian ini tentu saja tidak sederhana, kepala burung kiri dan senakehet kanan tampaknya telah mendapatkan kesadaran sebelumnya tetapi telah ditusuk dan kehilangan kesadaran mereka. Pembudidaya lemak memiliki ekspresi serius di wajahnya, jika tiga kepala kera emas obsidian secara bersamaan mendapatkan kesadaran, bahkan jika seorang kultifator yang kuat harus memenuhinya, mereka hanya akan memiliki pilihan untuk berlari. Beruntung kedua kepala itu tidak dalam kondisi terbaik mereka. Dia bergumam pelan, serangan kuat dari kera emas obsidian membuat perisai giyok merah bergetar tetapi akhirnya berhasil memblokirnya. Memotong. Pada saat ini, dari dalam lautan kepahitan pembudidaya lemak menembakkan cahaya yang menyilaukan, yang tampak seperti bulan yang cemerlang saat ia bergegas menuju kera emas obsidian. Bang! Kepala orangutan yang berada di tengah menembakkan dua garis cahaya kemasan dari matanya yang bertabrakan dengan wajan giyok yang menyilaukan yang tampak seperti bulan saat lampu bergidik. Pembudidaya lemak memiliki ekspresi terkejut ketika dia berkata, ketiga kepala tampaknya telah terluka parah oleh seseorang sebelumnya. Ada bekas luka yang menakutkan di sana dan saat itu pasti telah berhasil mendapatkan kesadaran di ketiga kepala. Jika kita bertemu maka saya hanya akan memiliki opsi untuk dijalankan. Petik 2 Tidak hanya kepala kiri dan kanan kera emas obsidian kehilangan kesadaran mereka. Kepala pusat telah terluka parah dan tidak memiliki kekuatan iblis dari puncaknya karena perlahan-lahan ditekan oleh pembudidaya lemak. Bang! Ketika pembudidaya lemak akhirnya ingin menaklukkannya, kera emas obsidian berjuang keras sebagai cahaya hitam emas yang mencolok meledak dari seluruh tubuhnya, segera melepaskan diri dari pengekangannya saat tenggelam kembali ke kedalaman kolam hitam. Benda ini tentu saja menakutkan, jika ketiga kepalanya pulih sepenuhnya, hanya beberapa orang yang bisa menundukkannya sepenuhnya. Pembudidaya lemak memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, kolam yang sangat dingin dan dalam yang tak terduga tiba-tiba mulai bergelombang dengan kuat seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kedalamannya, lebih ganas daripada kera emas obsidian, gelombang besar mengalir dari dalam kolam hitam ketika kabut hitam melonjak di semua arah. Kabut hitam berputar sebagai pilek yang menusuk tulang menyebabkan banyak area gunung retak, banyak batuan gunung berubah menjadi debu setelah disapu oleh kabut hitam. Taoise, bukankah kamu mengatakan bahwa makam yin disembunyikan dalam kegelapan dan tidak akan melayang, mengapa sekarang nampak menakutkan? Bisa jadi saya secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang menimbulkan masalah. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Di dalam kolam hitam sedalam beberapa ribu meter, aku melihat sebuah pelakat batu yang patah dengan tulisan, di pool, di atasnya, aku mencabutnya dan melemparkannya ke kedalaman kolam hitam untuk melihat seberapa dalam. Itu bisa bertabrakan dengan kuburan yin kaisar iblis. Taoise, kamu tidak bisa menghancurkan pelak yang rusak itu ke makam yin kaisar iblis kan? Pada waktu itu siapa yang akan tahu bahwa makam yin kaisar iblis ada di bawah? Petik 2. Jatuh. Pada saat ini, riak-riak mulai muncul di permukaan kolam belakang yang dalam ketika sekelompok tentara yin mengenakan baju besi logam hitam bergegas keluar, tangan mereka memegang pisau jet black yin saat aura maut mengelilingi mereka. Ini, Ye Fan terkejut. Pembudidaya lemak memiliki ekspresi terkejut ketika dia menarik Ye Fan dan mundur, apa yang terjadi? Hal-hal aneh apa yang ada di dalam kuburan yin kaisar iblis? Mungkinkah ini penjaga kuburan yang menakutkan? Apa sebenarnya bentuk kehidupan ini? Petik 2. Riak-riak terus muncul sebagai kendaraan perang kuno yang rusak terus-menerus muncul dari kolam hitam, membawa serta tentara yin. Tubuh mereka sepenuhnya ditutupi dengan baju besi logam hitam, dari helm di kepala mereka hingga pelapis yang menutupi kaki mereka, tangan mereka memegang pisau yin hitam atau membawa tombak gelap. Babak 69, Awal Pembantaian. Di dalam kolam hitam dan dingin, riak-riak berlanjut ketika kendaraan perang kuno yang bobrok tampak seolah-olah mereka telah mengalami baptisan api dan darah. Bekas luka pisau dan tebasan pedang menutupi eksterior mereka ketika mereka ditutupi dengan air hitam, mengendarai angin dan menghancurkan gelombang saat mereka tampil. Ini benar-benar terlalu ortodoks, puluhan ribu tahun telah berlalu tetapi masih ada wali kuburan untuk makam yin, itu terlalu konyol dan tidak terduga. Pembudidaya lemak mengerutkan kening. Suara mendesing. Sementara dia teralihkan perhatiannya, sebuah panah hitam dengan cepat melesat, kepala panah itu memiliki api maut yang menyala di sana sementara ekornya sepertinya memancarkan kabut hitam tebal. Dong! Pembudidaya lemak mengangkat perisai merahnya dan segera memblokir panah, namun, panah meledak dan tembakan maut menyebar ketika kabut hitam melonjak. Tembakan maut membakar lantai di sekitar hitam, menyebabkan batu-batu besar bahkan meleleh. Kabut hitam yang menggelegak itu kemudian membeku, hancur menjadi debu. Energi menakutkan ini hampir mencapai Yevan dan pembudidaya lemak, panah itu mengandung unsur api dan es, sangat menakutkan. Seorang kultifator normal yang tidak memperhatikan dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka. Wash, wash, wash. Suara goresan bisa terdengar ketika panah hitam terus menembus kabut hitam dan menembak ke arah mereka, seolah-olah hujan hitam yang deras sedang melesat ke arah mereka. Ding, ding, dang, dang. Perisai merah telah terus-menerus memblokir ratusan panah, lingkungannya diliputi oleh api yang mematikan dan kabut hitam yang tak berujung melonjak melalui daerah tersebut. Cici-ci. Sebuah lampu merah-merah yang dipancarkan dari perisai, seperti gelombang yang melonjak keluar, itu menyebarkan api maut dan menyebarkan kabut hitam, akhirnya menghalangi gelombang serangan ini. Meski begitu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar ketika kendaraan perang kuno yang bobrok membawa tentara Yin ke depan, mereka sudah tiba di darat dan semakin mendekat. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa bentuk kehidupan Anda. Pembudidaya lemak menggertakkan giginya saat ia memuntahkan lampu hijau, ini adalah pisau kecil sepanjang satu inci yang bersinar hijau, karena mengambang di angin yang dengan cepat tumbuh menjadi setengah cun panjang, menyerupai kolam air giyok hijau, tembus cahaya dan berkilau dengan gumpalan udara dingin yang terpancar. Cun sama dengan satu kaki Cina. Melihat ini, Ye Fan menggertakkan giginya, ini adalah belati yang dia dapatkan tetapi direnggut oleh pembudidaya yang tidak bermoral, pada saat ini dia benar-benar menggunakannya untuk bertarung melawan musuh. Chi belati berwarna biru menjadi jalur hijau saat melesat maju, memancarkan cahaya surgawi yang menyilaukan yang segera memblokir salah satu kendaraan perang kuno yang bobrok. Setelah itu, cahaya dilepaskan dari lautan kepahitan pembudidaya yang tidak bermoral saat mutiara merah melaju maju, lampu merah-merah melesat ke segala arah, melonjak dengan fluktuasi energi surgawi yang kuat saat melaju cepat, segera menghentikan tiga kendaraan perang kuno, membuat mustahil bagi mereka untuk maju terus. Pada saat yang sama, cahaya ungu bisa terlihat berkedip dari cincin ibu jari pada ibu jari pembudidaya yang tidak bermoral, menyebabkan seluruh telapak tangannya tampak berkilau dan tembus cahaya saat ki ungu melebar. Memotong Kultifator yang tidak bermoral berseru ketika dia mengangkat jari-jarinya, cincin ibu jari ungu segera menembakkan garis-garis aura pedang ungu yang tajam. Chi Chi Aura pedang segera memotong dua kendaraan perang kuno yang menyebabkan tentara yin di atas mereka dihentikan. Melihat semua ini, Ye Fan mengutuk, tiga senjata spiritual ini telah ditemukan olehnya tetapi diculik oleh pembudidaya yang tidak bermoral dan sekarang sedang digunakan untuk melawan musuh. Chi 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 Pada saat ini, belati hijau dengan indera spiritual telah menembus lima prajurit yin dan benar-benar menebas kendaraan perang kuno. Mutiara merah-merah juga telah berhasil menghentikan kemajuan tiga kendaraan perang kuno. Barang bagus, serigala pembudidaya berseru. Akhirnya, semua kendaraan perang kuno yang bobrok semuanya dipotong secara menyeluruh dan semua prajurit yin ditikam, pembudidaya yang tidak bermoral dengan cepat bergegas ke depan ketika ia merobek baju besi black metal jet di tubuh mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apa yang membuatnya tak bisa berkata-kata dan terpana adalah bahwa merobek beberapa lapis baja dari tentara yin mengungkapkan hal yang sama, isi perut mereka benar-benar pasir halus dan bukan bentuk kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya, dia berhasil menemukan beberapa prajurit yin yang tidak terbuat dari pasir halus dan setelah pemeriksaan cermat dia menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah mayat binatang buas yang telah disegel dengan es di dalamnya. Apa yang terjadi? Kultifator yang tidak bermoral itu terkagum-kagum, mungkinkah prasasti dao telah mendukung mereka? Dia buru-buru menyapu pasir halus ketika dia menemukan bahwa memang ada sebuah plakat kayu kecil yang diukir dengan inskripsi dao yang rumit di sana. Titik. Ini benar-benar kasusnya, menebarkan pasir yang membentuk tentara, mengumpulkan mayat untuk membentuk jenderal, metode yang sangat mencengangkan. Setelah mengatakan ini, ekspresi gembira ada di wajah pembudidaya lemak saat ia berkata, ini semua adalah prasasti dao dari puluhan ribu tahun yang lalu, siapa yang tahu hal menakutkan apa yang bisa kita temukan jika kita mempelajarinya dengan cermat. Petik 2. Dia buru-buru meniup semua pasir halus dan menghancurkan semua mayat, mengumpulkan semua plak kayu saat dia membentuk tumpukan besar mereka. Ledakan. Pada saat ini, dari kedalaman es yang dingin di kolam kosong terdengar suara berisik, setan terhormat yang mengenakan seluruhnya baju besi emas obsidian dengan satu kepala serigala perlahan-lahan berjalan keluar, melepaskan aura kematian yang pekat, jelas berkali-kali lebih kuat daripada tentara yin. Ini adalah iblis terhormat yang telah mati ribuan tahun yang lalu, itu juga telah digunakan tetapi sepertinya inskripsi dao tidak mengendalikan mayatnya. Kultifator yang tidak bermoral memiliki ekspresi kontemplatif. Setan yang terhormat perlahan bergerak maju saat tanah bergetar dan kabut hitam bergolak. Ini sebenarnya tidak sederhana. Pada saat ini, lampu hijau yang menyilaukan muncul keluar dari lautan kepahitan pembudi yang tidak bermoral, sepetak besar api hijau melonjak ke depan dan mengelilingi iblis berkepala serigala yang dihormati. Bang! Iblis yang terhormat itu luar biasa karena melepaskan aura kematian yang pekat yang menyebabkan nyala api hijau terus dipukuli kembali. Dia telah melalui transformasi mayat, mendapatkan kesadaran kabur, tubuh iblisnya abadi sehingga menciptakan kehadiran mematikan yang kuat yang berbau kebencian. Kultifator yang tidak bermoral tertegun, dia merasa bahwa ini sangat luar biasa ketika dia meminta Yevan untuk mundur. Dia kemudian mengirimkan senjata spiritualnya dan menggunakan api hijau untuk membantu mereka. Sebenarnya ada sesuatu yang aneh di sini. Suara dingin bisa terdengar ketika seorang pemuda laki-laki berusia dua puluhan tiba di puncak gunung ini, sangat bagus, kalian semua bisa pergi. Tatapannya mengunci pelak kayu dengan prasasti dao diukir pada mereka dan akhirnya menatap pada setan terhormat. Kultifator yang tidak bermoral meliriknya dengan dingin, tetapi segera memiliki ekspresi aneh ketika dia melihat bahwa lengan orang tersebut benar-benar memiliki tanda-tanda Al-Kaid Sacred Ground. Aku, murid tanah suci Al-Kaid, datang dengan perintah dari guruku, memerintahkan kalian semua untuk segera pergi. Pemuda itu sangat sombong dan sepertinya dipenuhi dengan kemewahan yang melekat sejak lahir. Tatapannya menyapu Yevan dan menyadari bahwa tidak ada fluktuasi energi surgawi saat ia melanjutkan, jika Anda tidak ingin mati, cepat dan tersesat dari tempat ini. Bang! Pada saat ini, iblis yang dihormati berhasil melarikan diri dari belenggu pembudidaya yang tidak bermoral saat dengan cepat memasuki kolam hitam, menghilang di dalam. Kultifator yang tidak bermoral membalikkan tubuhnya ketika dia dengan dingin berkata, hal kecil yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, mengudara dengan mengenakan kulit harimau, saya paling benci jenis kemerosotan Anda. Sebenarnya berani berpura-pura menjadi murid tanah suci Al-Kaid, bahkan jika kamu, Taois ini masih berani menamparmu sampai mati. Sua! Pemuda itu melihat bahwa fasadnya terlihat dan segera bertindak, ratusan hingga ribuan cahaya kemasan melesat, lebat dan banyak seolah-olah hujan emas melesat ke arah penggarap yang tidak bermoral. Ci! 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 Kultifator yang tidak bermoral melambaikan lengan bajunya ketika lampu hijau terbang ke depan dan menundukkan seluruh hujan emas, mereka sebenarnya terbentuk dari jarum emas. Bang! Kultifator yang tidak bermoral melesat ke depan saat dia meraih leher pemuda sebelum menyeretnya ke kolam dingin, mengudara sambil mengenakan kulit harimau, berpikir untuk membodohi Daois yang rendah hati ini, berbicara, dari keluarga mana kamu berasal. Kalau tidak, aku akan memasukkanmu. Petik 2. Aku benar-benar dari tanah suci Al-Kaid. Ekspresi ketakutan bisa terlihat di wajah pemuda itu. Daois, mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara dengannya? Cukup lemparkan dia dan beri diam makan iblis yang terhormat itu. Yevan yang berada di samping menyarankan secara konstruktif, dengan sengaja menakuti para pemuda. Kamu benar, kita tidak perlu membuang air liur kita. Pembudidaya yang tidak bermoral dengan ringan melemparkan dan pemuda itu langsung jatuh ke kolam yang dingin, menghilang dalam sekejap mata. Di kejauhan, Yevan terdiam, dia tidak berharap bahwa pembudidaya yang tidak bermoral akan benar-benar melakukannya. Kultifator yang kurang bermoral tiba-tiba menjadi berbahaya di hati, seperti orang yang tidak peduli. Gurul-gurul Kolam hitam berguling-guling ketika lebih dari sepuluh setan terhormat muncul, ditutupi dengan baju besi emas obsidian dengan hanya kepala mereka yang terbuka. Bentuk mereka semua aneh, ada yang kepala anjing, yang lain kepala harimau, ada yang bahkan lebih mengerikan karena mereka semua melepaskan aura maut yang pekat. Di tangan mereka adalah pemuda yang telah dilempar lebih awal dan dengan bang. Dia terkoyak, darah berhamburan ke segala arah. Kabum! Pada saat ini, kolam yang dingin itu sepertinya mendidih saat kolam tinta hitam tiba-tiba menjadi merah darah, tampak sangat jahat. Tidak baik, semuanya menjadi buruk, makam Yin Kaisar Iblis telah ternoda oleh darah dan formasi pembunuh pasti telah diaktifkan. Ekspresi wajah pembudidaya yang tidak bermoral menjadi sangat jelek. Ledakan! Pada saat ini, dunia tampak bergetar ketika cahaya merah darah melesat dari kolam dingin dan menutupi langit, menerangi seluruh area reruntuhan ini dalam godaan yang sangat dingin, menyebabkan semua pembudidaya kaget. Mungkinkah bahwa kita akan melakukan ini di tempat ini? Yevan memasang teror di wajahnya. Babak 70, Keberangkatan. Kultifator yang tidak bermoral menghela nafas beberapa kali, kami tidak memiliki cara untuk memasuki makam Yin itu lagi, sial. Dia masih merindukan Auri Chalcite dan pada saat ini harapannya hilang dan dia merasa menyesal dan frustrasi. Petik 2 Formasi pembunuhan di dalam kolam dingin sudah diaktifkan tetapi siapapun di luar kolam dingin itu masih aman. Pada saat ini, lima lampu yang menyilaukan melayang ketika lima tokoh penting semuanya bergerak, ketika mereka tiba dengan cepat di puncak gunung, melepaskan tekanan besar seolah-olah orang-orang abadi melayang di langit. Yevan ingin mengamati mereka tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk melihat melalui cahaya surgawi yang cemerlang. Dia hanya bisa melihat lima bola cahaya surgawi yang terang tetapi tidak ada yang lain. Kuburan Yin Kaisar Iblis Seseorang di antara mereka melakukan asupan udara dingin yang tajam karena matanya seperti obor dan dengan pandangan sekilas dia segera memahami apa yang ada di bawah kolam dingin. Gunung berapi itu adalah makam yang kolam dalam netherworld yang dingin adalah makam Yin satu yang dan satu Yin membentuk simbol Tai Chi mencuri kekayaan dunia dan mampu menyebabkan perubahan fenomenal. Sosok lain menghela nafas ketika dia melanjutkan Kaisar Iblis tentu saja luar biasa jika kita tidak menyadarinya secara kebetulan itu tidak mungkin ditemukan. Dia benar-benar merancang makam yang dan Yin dan kuburan. Petik 2 Masalah ini cukup merepotkan makam Yin telah mengaktifkan formasinya yang pasti membunuh sehingga sangat sulit untuk masuk. Harta paling berharga dari ras manusia Batlen Timur belum muncul sangat mungkin bahwa itu terletak di sini di dalam kuburan Yin. Emosi para petinggi itu gusar tetapi mereka tidak dapat memunculkan ide untuk berurusan dengan formasi dan tidak berani dengan mudah memasuki kuburan Yin, Kaisar Iblis. Seharusnya ada cara lain, puluhan ribu tahun telah berlalu, bahkan pengaturan yang sesempurna ini akan menimbulkan kesenjangan. Jika kita dengan hati-hati maju dan memeriksa secara menyeluruh, kita kemudian dapat membuat keputusan yang tepat. Petik 2 Baik. Lima bola cahaya kemudian turun sebagai salah satu bola cahaya segera menyelimuti pembudidaya yang tidak bermoral. Sebelumnya aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa bahkan jika dia bertemu dengan murid dari Tanah Suci dia masih akan berani menamparkan orang itu sampai mati. Sepertinya Anda tidak biasa, tempat ini pertama kali ditemukan oleh Anda, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan pergi bersama. Petik 2 Wajah kultifator yang tidak bermoral memucat ketika dia dengan panik menjawab, Para senior, saya hanya berbicara omong kosong, jangan menjatuhkan diri Anda ke tingkat saya. Makam Yin telah mengaktifkan formasinya yang pasti membunuh dan berdasarkan pada tingkat kultifasi saya jika saya turun saya pasti akan binasa. Petik 2 Benar-benar tidak sederhana, bahkan mengetahui Makam Yang dan Makam Yin. Sepertinya kebenar-benar personel yang luar biasa, ikut dengan kami. Petik 2 Tidak, senior silakan lepaskan yang muda ini. Kultifator yang tidak bermoral memberi tangisan yang menyedihkan. Sua lima garis cahaya menyala ketika lima ahli tertinggi mengangkat pembudidaya berwajah pucat dan memasuki kolam dingin berwarna darah. Pembudidaya yang tidak bermoral itu menjerit dengan sedih seperti babi yang disembeli. Setelah masuk, kolam yang dingin mulai berbuih ketika cahaya berdarah memenuhi seluruh langit. Para jenderal iblis di dalamnya sudah lama menghilang. Memang benar bahwa orang jahat akan menghadapi pembalasan, lemak terkutuk inilah yang kamu dapatkan. Yevan berdiri saat dia membersihkan bagian bawahnya sebelum meninggalkan daerah itu. Daerah ini terlalu berbahaya untuk tetap ada lagi. Kabum! Lampu merah darah menyala ketika seluruh reruntuhan primitif diselimuti cahaya merah darah. Seluruh area tampak suram, kabur dan iblis, sangat aneh dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang merasa jantung mereka mulai berdebar, di bawah kolam dingin berwarna darah, sepertinya ada perubahan yang menghancurkan bumi yang terjadi. Yevan meninggalkan puncak gunung itu dan bersembunyi di kejauhan. Garis-garis lei pegunungan di empat arah memiliki prasasti dao pada mereka, menyegel sebidang tanah kuno ini dan tidak mungkin bagi Yevan untuk menerobos karena dia hanya bisa berkeliaran di dalam wilayah ini. Dia sedang menunggu kesempatan untuk pergi, dia telah memperoleh buku emas satu halaman dan secara kebetulan memperoleh aurical sitemisterius. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat panen berlimpah yang akan membuat semua petani menjadi gila, melarikan diri ke jarak adalah pilihan terbaiknya. Semoga batasannya segera dicabut. Dengan tingkat kultifasi Yevan saat ini, dia tidak punya cara untuk bersaing dengan kultifator lain untuk senjata spiritual. Dia memahami keadaan tubuhnya sendiri dan sengaja memilih untuk pergi ke daerah yang lebih terpencil. Yevan membuka kasing giok ketika aroma menyerbu lubang hidung, anggrek ular giok sangat wangi dan harum. Pada saat ini ia berpikir untuk mengambil tindakan dan menggunakan kesempatan ini untuk mencari lebih banyak obat spiritual. Dengan memperoleh buku emas satu halaman, ia memiliki seluruh volume roda dan laut untuk memandu kemajuannya. Jika ia dapat menemukan ramuan obat yang cukup, ia kemudian dapat mencapai kesuksesan kecil dalam waktu singkat. Yevan dengan cepat bertindak saat dia menuju ke kedalaman pegunungan. Munculnya gundukan kaisar iblis telah menyebabkan sebagian besar binatang spiritual melarikan diri dan sejumlah kecil bersembunyi di tempat tinggal mereka terlalu takut untuk keluar. Mencari obat spiritual pada saat ini jauh lebih sederhana daripada biasanya. Ketika menjelajah ke kedalaman reruntuhan, Yevan ingat pergi oleh rawa dan ada binatang buas aneh di sana yang sangat kuat, seolah-olah itu melindungi sesuatu. Dulu dia menghindarinya, tetapi sekarang dia memutuskan untuk pergi ke sana dan memeriksanya. Menemukan sebidang tanah gunung, Yevan dengan cepat menemukan rawa karena dia bisa merasakan gelombang niat membunuh samar ketika dia melihat skala besar di dalam rawa, masing-masing seukuran telapak tangan. Sepertinya ada lelaki besar yang disembunyikan di sini, untungnya dia sudah pergi. Petik 2 Yevan dengan hati-hati mencari waktu yang lama tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Akhirnya, di daerah di mana banyak timbangan berkumpul dia melihat sesuatu yang tidak biasa, ada tanaman yang tidak dikenal di sini dan meskipun tampak sangat biasa, binatang aneh itu tampaknya telah dengan hati-hati mengitari dan tidak pernah menginjaknya sebelumnya. Dia penasaran ketika dia berjongkok dan mulai menggali tanah, menggali ke arah akar tanaman. Dia telah menggali lebih dari 1 meter di kedalaman tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tepat ketika Yevan hendak menyerah, secercah cahaya keemasan menarik perhatiannya. Di dalam tanah, di ujung akar utama tanaman adalah batang emas, sebesar lengkeng, menyelaukan dan cerah. Ini adalah. Yevan kaget, dia teringat sesuatu yang telah dia baca dalam ringkasan pengobatan spiritual Suaka Lingsu, dikatakan bahwa beberapa vegetasi yang gagal mendapatkan indera spiritual tidak sepenuhnya binasa dan sering meninggalkan beberapa esensi kehidupannya. Terjebak pada akar beberapa tanaman lain dan mungkin terlahir kembali di masa depan. Ini tidak bisa menjadi esensi yang ditinggalkan oleh pohon spiritual kuno, kan? Yevan melihat batang emas ini dan memiliki ekspresi gembira saat dia menempatkannya ke dalam wadah batu giyok. Setelah itu, ia melanjutkan ketujuan berikutnya saat ia tiba di depan gunung. Di kaki gunung ada lubang hitam besar dan aroma yang tidak jelas dipancarkan dari dalam. Dengan ekspresi gembira, Yevan dengan cepat masuk. Tiba-tiba, raungan bernada rendah bisa terdengar dari dalam lubang yang memiliki niat membunuh yang menakutkan. Tubuh Yevan bergidik saat dia buru-buru mundur, sepertinya terbang saat dia mundur. Gemuru bisa terdengar sebagai binatang buas yang membuka setengah tubuhnya dari lubang dan terus mengaum. Itu seperti macan kumbang tetapi tubuhnya tidak memiliki bulu tunggal, tertutup sengatan tajam berbisa, sangat hitam, tampak sangat mengerikan. Panjangnya 7-8 meter dan auranya yang haus darah haus terasa berat. Saat melolong, lampu hitam terus bersinar dari seluruh tubuhnya seolah-olah api hitam menyala. Yevan bersembunyi di kejauhan dan dengan satu lirikan dia tahu bahwa binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Itu jauh lebih kuat dari jadehon senake dan tekanan yang dilepaskannya menakutkan. Binatang buas aneh lainnya semua melarikan diri tetapi berani tinggal, itu benar-benar luar biasa. Akhirnya, Yevan tidak berhasil membuat keuntungan di sini karena ia terus pergi ke daerah lain untuk mencari. Setelah 4 jam, ia menemukan 3 obat spiritual lain tetapi itu bukan sesuatu yang langka dan pucat dibandingkan dengan batang emas. Ledakan Pada saat ini, lampu merah darah menutupi langit di atas kolam dingin ketika banyak tokoh bergegas ke langit terlibat dalam pertempuran sengit. Sebenarnya ada monster, tubuhnya hitam legam dan tampak seperti singa. Pada pemeriksaan cermat, itu bukan singa tetapi lebih seperti Ho Asteris dari legenda karena bertukar pukulan dengan salah satu ahli tetapi tidak kalah sedikitpun. TN Asteris, juga dikenal sebagai Denglong, makhluk legendaris Tiongkok. Ini benar-benar tak terbayangkan, Gunung Kaisar Iblis dibekukan dan disegel di sini, tubuhnya menjadi abadi dan menjadi mayat spiritual, benar-benar menjadi penjaga kuburan. Beberapa ahli berkumpul di sekitar monster ketika mereka berusaha menghancurkannya. Keturunan Ho legenda, tentu saja luar biasa, saat itu waktu yang dihabiskan oleh pihak Kaisar Iblis itu tidak lama tetapi sebenarnya berkembang ke tingkat yang menakjubkan. Petik 2 Binatang hitam Ho menyerang tanpa hambatan dan tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan dikalahkan karena hampir berhasil kembali ke kolam dingin beberapa kali. Kabum! Kolam yang dingin tampak bergolak dan berbagai jenis mayat umum Iblis terus-menerus bergerak maju, dikendalikan oleh Ho ketika mereka menyerang ke arah langit. Bahkan jika kita menghancurkan Ho ini, kita masih tidak akan dapat memecahkan prasasti Dao yang diletakkan oleh Kaisar Iblis. Kita masih tidak bisa benar-benar memasuki Makam Yin. Petik 2 Di kejauhan, Yevan tertegun, sepertinya ada banyak misteri di bawah Makam Yin dan saat ini begitu banyak monster yang bergegas keluar. Ting, 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 petik 2 Tiba-tiba, suara gemetar bisa terdengar dari seluruh reruntuhan, awalnya tampak seperti logam yang bergetar, setelah itu sepertinya melolong lautan, luas seperti begelombang, bergemuruh ketika deretan cahaya surgawi mengalir ke segala arah dan surgawi yang tak berujung cahaya menenggelamkan seluruh area. Prasasti Dao yang diletakkan oleh lima ahli hebat telah dengan paksa dihancurkan oleh seseorang. Ini membuat semua orang kaget. Semua orang tahu bahwa para ahli tak tertandingi yang telah tiba dan itu bukan hanya satu orang, mereka telah menghancurkan Prasasti Dao yang ditetapkan oleh lima ahli hebat dan menghilangkan pengaruh surgawi yang tidak begitu sempurna. Setelah itu, garis-garis pelangi surgawi melayang di langit, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya membuat jalan ke depan berkali-kali lebih banyak dari jumlah pembudidaya sebelumnya. Beberapa ahli hebat yang bertindak dari kegelapan tidak muncul tetapi jelas bahwa mereka juga memasuki reruntuhan. Di dalam reruntuhan primitif dari kolam dingin sebagai pusatnya, kabut darah melayang, semakin iblis ketika jumlah monster yang tak terhitung keluar sementara semakin banyak pembudidaya berkumpul, tidak ada yang tersisa dan lebih banyak sekte telah bergegas. Pembatasan di empat arah telah dilanggar dan Yevan sangat gembira, dia akhirnya bisa pergi. Pada saat ini, ada aurical site di dalam lautan kemasannya yang pahit dan meskipun itu adalah kekayaan yang sangat besar, itu juga membawa bahaya yang tak berkesudahan. Jika seseorang menemukannya, ia akan segera jatuh dari surga ke neraka ketika ia memutuskan untuk segera meninggalkan reruntuhan ini jauh di belakang. Berjuang, bertarung sampai langit tercabik-cabik dan bumi hancur, hantu-hantu menangis dan para dewa melolong, tetapi itu tidak akan mempedulikanku lagi. Petik 2 Yevan dengan cepat berlari ke depan dan ke kanan saat dia akan keluar dari reruntuhan, dia melihat ke belakang dan berkata, aku akan berjalan di jalan saya sendiri dan membiarkan orang lain terus mencari harta yang paling berharga. Petik 2 Jika kultifator yang tidak bermoral mengetahui kebenaran dan mendengar kata-kata yang sedang diakatakan, dia pasti akan memuntahkan darah dan mengulitinya hidup-hidup. Tentu saja, jika pembudidaya lain tahu tentang ini, hasilnya mungkin bahkan lebih mengerikan. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.